9 Star Hegemon Body Arts Season 19 Bab 181 Menguraikan Formula Obat Tang Wan R menahan tawa dan berbalik untuk melihat Long Chen dengan kaku. Untuk apa kamu mengikuti saya? He he, jelas melihat beberapa dari darah esensi 10.000 binatang kelas atas yang legendaris itu, Long Chen tanpa malu-malu mengedipkan mata dan tertawa, mencoba memikatnya. Dia telah mencoba untuk memasang sikap marah, tetapi di depan Long Chen, itu selalu sangat sulit. Menyingkirkan wajahnya yang marah, dia menjelaskan, ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh murid inti. Darah esensi 10.000 binatangku berkali-kali lebih besar dari porsi yang kalian dapatkan. Aku akan memberimu setengah sekarang. Tapi Anda harus berjanji kepada saya untuk selalu mengikuti saya dan membantu meningkatkan semangat saya. Juga, Anda tidak bisa membuat lelucon lagi. Petik 2. Setengah. Kalau begitu, bukankah kamu tidak merasa cukup? Tanya Long Chen. Jika saya menggunakannya dengan hemat, itu sudah cukup. Tang Wan R juga tidak yakin. Di mana porsi saya? Long Chen bertanya di mana topless aslinya. Tang Wan R memberinya sebotol. Ini seharusnya milikmu. Tapi esensi darah di dalamnya sangat biasa. Tubuh fisikmu jauh lebih kuat dari yang lain, jadi kamu membutuhkan darah esensi 10.000 binatang lebih dari aku. Ada desas-desus bahwa topless yang saya miliki berisi darah esensi dari Magical Beast yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Petik 2. Long Chen membuka topless dan membuka segel di atas bukaannya. Bau darah yang pekat melonjak keluar, membawa serta aroma obat yang kuat juga. Bubuk Yuli, Bintang Saltsky, Rumput Kembar Baru, Akar Naga Bumi. Long Chen melamun, segera membedakan beberapa jenis ramuan obat dari aroma itu. Tang Wan R menatapnya dengan aneh. Kamu bisa mencium baunya. Long Chen mengangguk. Dia mencelupkan jarinya ke dalam darah lalu mencicipinya. Kubus pahit, peoni putih, biji lili air, Long Chen membedakan 18 bahan obat yang berbeda. Pada akhirnya dengan jijik berkata, ini adalah darah esensi Magical Beast biasa yang telah dicampur dengan tumbuhan yang melengkapi esensi darah untuk membentuk cairan obat yang dapat membantu orang memadatkan darah mereka hingga mencapai puncaknya. Petik 2. Tang Wan R menatapnya dengan kaku. Kamu benar-benar bisa tahu rumusnya. Darah esensi 10 ribu binatang ini adalah formula rahasia dari sekte Suantian. Tidak ada orang lain yang pernah menemukan atau mendapatkannya. Dari kami pendaftar yang datang ke Biara Suantian, ada sebagian besar yang datang ke sini khusus untuk darah esensi Magical Beast ini. Petik 2. Tang Wan R tidak bisa disalahkan karena tidak mempercayainya. Tidak ada yang mungkin percaya ini. Darah esensi 10 ribu binatang ini adalah sesuatu yang bahkan Biara Suantian sendiri tidak tahu bagaimana membuatnya. Itu adalah sumber daya yang dikirim dari atas. Dulu ada banyak sekali orang yang mencoba meneliti formula rahasia ini, tetapi mereka semua pada akhirnya gagal. Jadi sekarang Biara Suantian telah menarik siapa yang tahu berapa banyak orang, semuanya untuk cairan obat ini. Biarkan aku mencoba darah esensi 10 ribu binatangmu. Long Chen meraihkan di Tang Wan R. Membukanya, Blutki yang kuat segera memenuhi ruangan. Dia melihat bahwa dia memiliki lebih banyak daripada dia juga. Touch. Sial. Tidak mungkin darah esensi ini berasal dari Magical Beast berusia 10 ribu tahun. Ini jelas hanya darah esensi Magical Beast peringkat ketiga. Tapi ramuan obat di dalamnya tidak sama, kutub Long Chen. Dengan jiwa dewa pilnya, dia pada dasarnya dapat membedakan setiap harta alam. Dan dia bahkan bisa mengetahui bagian spesifik dari ramuan obat dalam darah esensi 10 ribu binatang ini hanya dari mencium dan mencicipinya. Darah esensi Magical Beast di topless ini sama persis dengan yang ada di topless Long Chen. Namun bahan obat di dalamnya telah ditingkatkan. Wan R., bantu aku mencatat apa yang aku katakan. Petik 2. Meskipun Tang Wan R. tidak tahu apa yang Long Chen rencanakan, dia masih menganggup dan mengeluarkan kuas dan kertas. Long Chen meneteskan setetes dari yang disebut darah esensi 10 ribu binatang ini ke lidahnya dan kemudian menutup matanya. Dupa yang mengembalikan jiwa, tandu perlindungan roh, skaber tanah, bunga sutra elegan. Tang Wan R. dengan cepat fokus pada menulis, takut salah mengeja sesuatu. Long Chen selesai hanya dalam satu tarikan napas. Tang Wan R. telah menuliskan 48 bahan obat yang berbeda. Long Chen pergi untuk membilas mulutnya dan kemudian sekali lagi menutup matanya, meneteskan setetes darah esensi 10 ribu binatang ke lidahnya, melanjutkan menamai bahan obat. Dia mengulanginya sebanyak tiga kali sebelum berhenti. Tang Wan R. mengambil selembar kertasnya. Dia telah mengulangi 48 ramuan obat yang sama persis sebanyak tiga kali. Hanya urutan yang dia ucapkan yang berbeda. Long Chen, apakah ini nyata? Tang Wan R. tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Jika orang lain tahu Long Chen bisa menguraikan formula rahasia sekte Suantian, itu pasti akan menarik pembunuh dan pembunuh. Seharusnya tidak ada yang salah. Selama Anda dapat mengumpulkan darah esensi Magical Beast peringkat ketiga, saya dapat membuat yang disebut darah esensi 10 ribu binatang ini. Long Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata di dalam ketika dia menyebutkan bagian 10 ribu. Itu adalah tipuan lengkap bahwa ini adalah darah esensi dari Magical Beast yang lebih tua dari 10 ribu tahun. Magical Beast peringkat ketiga hanya bisa hidup selama sekitar 2 ribu tahun. Seekor Magical Beast yang berusia 10 ribu tahun setidaknya harus mencapai peringkat keempat. Bukankah mereka sengaja menipu orang lain? Bahkan untuk sekte besar itu, akan menghabiskan banyak biaya bagi mereka untuk menggunakan darah esensi Magical Beast peringkat keempat dalam eksperimen untuk menemukan formula ini. Tidak heran jika tidak ada yang berhasil mengetahui formula rahasia mereka setelah bertahun-tahun. Itu karena mereka telah dimainkan. Biara Suantian benar-benar terampil, penipuan ini telah memainkan perannya dengan sempurna. Wan R, kamu bisa menyerap semua darah esensi Magical Beast ini. Meskipun itu hanya darah esensi Magical Beast peringkat ketiga, setelah dicampur dengan 48 bahan obat ini, darahnya akan sepenuhnya diaktifkan. Selama Anda menyerapnya, semua kotoran di dalam darah Anda akan benar-benar dikeluarkan dan kemajuan sempurna tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Tapi kamu. Jangan khawatirkan aku. Saya bisa dengan mudah membuatnya sendiri. Lebih jauh lagi, meski aku menyerapnya, aku tidak bisa maju ke ranah Muskel Rebirth. Itu akan sia-sia, saran Longchen. Dia sangat berterima kasih kepada Tang Wan R. Dia benar-benar gadis yang baik hati. Dia menganggup dan mengangkat tangannya, kekuatan spiritualnya menyebar. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan spiritual Tang Wan R sangat hebat. Darah esensi Magical Beast di dalam toples perlahan melayang di depan Tang Wan R. Dia dengan lembut menutup matanya. Menempatkan tangannya di sekitar bola darah esensi, dia mulai menyerap energi dari dalamnya. Longchen diam-diam meninggalkan gua abadi. Melihat King Yu ada di luar, dia tahu bahwa dia ada di sana untuk menjaga Tang Wan R. Setelah menyapanya, Longchen menemukan tempat terpencil. Menempatkan tangannya di dalam kendi, kekuatan spiritualnya mulai beredar, dan pusaran air muncul di telapak tangannya, mulai menyerap darah esensi Magical Beast. Hanya dalam beberapa nafas, semua darah esensi benar-benar diserap olehnya. Dibandingkan dengan metode lembut Tang Wan R, Longchen seperti serigala rakus, menelan semuanya dalam satu suap. Saat darah esensi Magical Beast menetap di tubuhnya, darah Longchen segera mulai melonjak dan beredar dengan gila. Jika orang lain tahu Longchen telah menggunakan metode seperti itu untuk menyerap darah esensi, mereka akan ketakutan sampai mati. Itu adalah darah esensi Magical Beast, bukan darah manusia. Itu akan sangat berbenturan dengan darah manusia. Menyerapnya dengan tergesa-gesa akan menyebabkan ledakan besar di dalam pembuluh darah. Dalam kasus yang tidak terlalu parah itu akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Dalam kasus yang serius, dapat menyebabkan seluruh tubuh meledak. Itulah mengapa Tang Wan R menyerapnya dengan hati-hati. Dia perlu mengekstrak alam liar di dalam darah esensi, hanya menyerap energi kehidupan di dalamnya. Hanya energi kehidupan murni yang mampu sekali lagi memurnikan darahnya ke tingkat yang sempurna. Adapun Longchen, dia memahami tubuhnya dengan sangat baik. Dia terlalu malas untuk menggunakan metode berat seperti itu dan malah langsung menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan energi darah tubuhnya untuk menekan darah binatang itu. Itu menyebabkan pertempuran besar di dalam tubuhnya saat darahnya diserang dengan ganas oleh darah binatang yang baru. Darah Longchen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Darah binatang buas di dalam toples itu hanya memiliki kesempatan untuk melonjak beberapa kali sebelum benar-benar tertelan. Kemudian dengan lambayan tangannya, dia menembakkan panah darah. Itu adalah kotoran yang dikeluarkan. Adapun energi kehidupan berguna, semuanya telah diserap. Gemuruh datang dari tubuhnya, terdengar seperti sungai besar sedang begelombang. Itu adalah suara darahnya yang terus beredar. Itu sangat keras sehingga bisa terdengar di luar tubuhnya. Untuk meningkatkan energi darah ke tingkat ini benar-benar mengejutkan. Dia tidak tahu bagaimana orang lain berkultifasi, tetapi Long Chen telah melalui catatan kultifator normal dan tidak pernah ada catatan tentang hal seperti itu. Dan Long Chen tidak ingin berkultifasi dengan orang lain. Yang utama adalah jalur kultifasinya sudah benar-benar berbeda dari yang lain dan akan menarik perhatian. Ledakan Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari dalam tubuhnya dan gelombang Ki melonjak, menghancurkan beberapa pohon kecil di sekitarnya. Long Chen menghela nafas dengan lembut. Dia akhirnya berhasil menerobos. Kekuatan fisiknya sekali lagi meningkat, tetapi Ki dan darahnya menurun. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk membentuk lebih banyak Ki dan darah. Menghitung waktu, Long Chen menyadari bahwa setiap kali dia naik level akan membutuhkan waktu dua kali lipat dari level sebelumnya. Kali ini dia telah menggunakan waktu lebih dari sebulan. Dia sekarang berada di panggung surga ke-7. Menurut kecepatan itu, tahap surga ke-8 akan membutuhkan 2 bulan, tahap surga ke-9 4 bulan, dan kemudian maju ke alam kelahiran kembali otot akan membutuhkan 8 bulan. Menurut perhitungan itu, bukankah dia membutuhkan 1,5 tahun untuk mencapai alam muskel ribert? Itu benar-benar akan membuang-buang waktu. Mungkin jika dia melawan murid biasa maka dia bisa memanggil cincin surgawi untuk bertarung lintas level. Tetapi jika dia bertemu mereka yang berada di level murid inti, bukankah dia akan ditindas menjadi seekor anjing? Selain itu, 1,5 tahun adalah perkiraan konservatif. Lebih dari mungkin, itu bisa memakan waktu lebih lama. Maka dia benar-benar akan menahan Tang Wan Er. Itu tidak bisa diterima. Dia harus menemukan cara untuk berlatih lebih cepat. Dia harus segera membuat darah esensi binatang, 10 ribu, itu. Ketika Long Chen kembali ke gua abadi, dia melihat bahwa Tang Wan Er masih dengan hati-hati menyerap darah esensi itu. Tapi dia juga melihat wajahnya memerah dan auranya sudah tidak stabil, pertanda dia akan maju. King Yu dan Long Chen berjaga-jaga di luar gua abadi. Meskipun mereka tahu tempat ini sangat aman, mereka masih takut pada seseorang yang mengejutkan Tang Wan Er saat ini. Jika mereka benar-benar membiarkan kesalahan seperti itu dalam kecerobohan mereka, mereka tidak akan dapat menerima konsekuensinya. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara ringan dari belakang. Aura yang kuat melonjak keluar. Baik Long Chen dan King Yu merayakan, menoleh untuk melihat Tang Wan Er. Tang Wan Er masih duduk di sana dengan posisi lotus. Angin lembut bertiup ke seluruh tubuhnya, dan cahaya seperti permata datang dari matanya yang gembira. Merasakan aura kuat dari tubuhnya dan tekanan kuat itu, Long Chen menghela nafas. Mungkin aku yang diintimidasi olehnya mulai sekarang. Bab 182 semua orang maju. Malam ini ditakdirkan bukan malam biasa. Ledakan terus terdengar di gunung kecil tempat Long Chen berada, dan aura kuat terus melonjak. Jika mereka tidak takut untuk mengejutkan orang lain, beberapa dari mereka akan berteriak kegirangan. Dengan bantuan darah esensi Magical Beast, mereka semua maju dengan lancar. Selain itu, mereka menemukan bahwa setelah mereka maju, kekuatan fisik mereka tumbuh secara eksplosif setidaknya 10 kali lipat. Mengedarkan aura mereka, mereka menemukan tidak ada sedikitpun perlawanan, yang berarti mereka telah mencapai tingkat kemajuan tanpa celah. Begitu berada di alam Muscle Rebirth, sekali kidan darah ditumpangkan, ketika kidan kekuatan fisik Anda saling melengkapi, kekuatan Anda akan mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. Itu adalah harapan menakutkan dari alam Muscle Rebirth. Ada juga pepatah di dunia kultivasi, tiga tingkat jurang. Artinya adalah bahwa dalam kultivasi, setiap kali Anda bertemu dengan tiga, akan ada jurang surgawi besar yang memisahkan level. Dalam hal alam kecil, panggung surga ketiga mewakili garis pemisah yang besar. Dari tahap awal hingga pertengahan ada celah besar yang sulit dilompati. Panggung surga ke-6 dan panggung surga ke-9 adalah kelipatan dari tiga dan juga mengikuti alasan itu. Kesulitan di level tersebut melonjak. Tapi begitu Anda melewati level itu, kekuatan tempur Anda juga akan meningkat pesat. Jadi dengan kelipatan tiga sebagai fondasinya, tahap awal, tengah, dan akhir adalah tanda pemisah yang jelas yang sulit untuk dilintasi. Dan alam Muscle Rebirth akan menjadi alam ketiga pertama dari alam utama. Kondensasi ki pertama, lalu kondensasi darah, dan terakhir ketiga adalah kelahiran kembali otot. Jadi keluarga para murid jenius ini memandang dunia ini sebagai hal yang sangat penting. Mereka bahkan mengirim generasi junior berbakat mereka ke biara suantian meski terancam kematian, semuanya demi kemajuan tanpa celah ini. Mereka semua adalah jenius yang memiliki setidaknya bronze spirit roots. Menambah kemajuan tanpa celah, fondasi mereka sekarang sekokoh gunung tai. Kekuatan tempur mereka juga akan sangat mengejutkan. Itu juga mengapa para jenius ini dapat dengan mudah membunuh ahli kelahiran kembali otot dunia sekuler, tetapi di depan saudara magang senior mereka yang juga ahli kelahiran kembali otot, bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Perbedaan antara dunia sekuler dan ahli kelahiran kembali otot dunia kultivasi begitu besar sehingga mereka tidak berada pada level yang sama. Sekarang para jenius ini juga telah menembus muskel ribert. Meskipun aura mereka belum stabil karena mereka baru saja menerobos, mereka benar-benar yakin bahwa bahkan 100 ahli kelahiran kembali otot dunia sekuler tidak akan dapat menyakiti mereka sedikitpun. Itu adalah keyakinan yang datang dari kemajuan tanpa celah. Angin musim semi tiba-tiba bertiup, ribuan pohon berbunga, satu. Melihat matahari terbit, Long Chen secara emosional tergerak untuk menggumamkan kalimat ini. Tawa ringan datang dari belakang Long Chen. Tang Wan Er tersenyum, tampil seperti Dewi dengan latar belakang matahari terbit berwarna merah. Dia tertawa, mengapa syair yang begitu indah akhirnya terdengar sangat sedih dari mulutmu. Apakah kamu masih pahit? Petik 2 Long Chen memutar matanya. Apakah kamu bahkan harus bertanya? Setiap orang berkembang sementara saya tidak maju sama sekali. Petik 2 Tang Wan Er semakin tertawa ketika dia melihat betapa sedihnya dia. Dengan lembut menepuk pundaknya, dia memakai rupa seorang kakak perempuan dan berkata, jangan khawatir, sekarang kakak perempuan itu telah maju ke alam muskel ribet, dan dengan kemajuan yang sempurna, aku jamin aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kerugian apapun. Petik 2 Ketika dia maju, tanda leluhur di dahinya sekali lagi muncul, menerangi seluruh gua dan menyebabkan auranya melonjak. Saat itu Long Chen sangat kagum. Sekarang dengan apa yang dia katakan, dia segera mengerti bahwa itu mungkin merupakan manifestasi dari kemajuan yang sempurna. Melihat betapa senangnya Tang Wan Er, meskipun dia tidak cemburu, dia tetap tidak menyukai perasaan ini. Apakah dia benar-benar perlu bergantung pada seorang wanita untuk melindunginya? Lalu apakah dia akan menjadi Long Chen? Apa? Kamu tidak percaya aku bisa melindungimu? Tanya Tang Wan Er saat dia melihat betapa kesalnya dia. Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku yakin kamu bisa melindungiku, tapi aku merasa seperti wanita cantik sepertimu. Memiliki temperamen yang berubah-ubah seperti cuaca yang berubah-ubah. Aku merasa jika kamu benar-benar ingin melindungiku, kamu harus memberikan hatimu kepadaku, dengan begitu aku akan lega eh ya. Petik 2. Long Chen bahkan belum selesai berbicara sebelum Tang Wan Er menendang pantatnya. Kamu gadis yang tidak bermoral, apakah ini caramu menunjukkan ketertarikan pada pantatku? Amarah Long Chen. Sekarang dia telah maju ke alam muskel ribar, tendangannya sekarang mampu sangat menyakitinya. Tang Wan Er menggertakkan giginya. Tertarik. Tentu saja saya tertarik. Saya tertarik pada kalian semua. Apakah anda lupa bagaimana anda menindas saya di awal? Tapi aku ingat semuanya. Kaka akhirnya bisa membalas dendam hari ini. Petik 2. Dengan lambayan tangannya, langit dan bumi bergetar seperti angin kencang yang bisa dilihat dengan mata yang terlihat menyelimuti Long Chen. Itu adalah energi angin Tang Wan Er. Kali ini benar-benar tidak ada sedikitpun pertanda dia akan bergerak. Setelah maju ke muskel ribar, energi angin di tubuhnya telah menjadi begitu kuat sehingga dia bisa menggerakkannya sesuka hati tanpa menyimpan kekuatan apapun. Long Chen sangat terkejut. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat energi anginnya, dia benar-benar tidak bisa mengelak. Eh iya, Long Chen menjerit tajam saat dia ditangkap oleh badai liar dan berbalik. Hei hei, aku benar-benar tidak menyangka kamu penari yang sebaik ini. Kamu pasti paling tampan seperti ini. Tang Wan Er tertawa, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Sejak bertemu Long Chen, sepertinya dia selalu menjadi orang yang dirugikan, diejek dan dimanfaatkan oleh Long Chen. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan bermain dengan Long Chen. Hii, berhenti, teriak Long Chen. Tidak, tidak bisa berhenti, tidak akan berhenti. Setelah menindas saya begitu lama, kakak perempuan akan membalas dendam. Bagaimana Tang Wan Er bisa melepaskan Long Chen dengan begitu mudah? Berhenti, aku pusing. Aku akan muntah. Petik 2 Tang Wan Er terkejut, melihat wajah Long Chen benar-benar hijau dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia dengan cepat melepaskan energi anginnya dan memasang senyum senang. Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu. Mari kita lihat apakah kamu berani lagi ah. Petik 2 Begitu Long Chen dibebaskan, dia dengan pusing tersandung, menabrak Tang Wan Er secara langsung saat dia menguliahi dia. Keduanya jatuh ke tanah. Kali ini Long Chen tidak melakukannya dengan sengaja. Dia benar-benar pusing sekali. Dulu ketika dia masih kecil dan akan bermain memutar lingkaran, dia hanya bisa berputar 10 kali sebelum menjadi berbahaya. Adapun sekarang, dia telah diputar oleh Tang Wan Er lebih dari 100 kali. Tak perlu dikatakan bahwa bahkan orang biasa pun tidak akan mampu menanggungnya. Dan itu bahkan lebih buruk untuk Long Chen karena dia sangat mudah pusing. Jika Tang Wan Er melanjutkan, dia benar-benar akan muntah. Ketika dia melepaskannya, dia segera merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Bintang berputar di sekeliling kepalanya. Tidak dapat tetap berdiri, dia telah mencari sesuatu untuk dipegang sebagai penyangga ketika dia jatuh ke seorang dewi. Tang Wan Er ketakutan sesaat setelah dipeluk oleh Long Chen seperti ini. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya sudah benar-benar merah. Untuk beberapa alasan dia juga perasaan yang tidak diketahui merayap ke dalam hatinya. Perasaan seperti itu sangat aneh baginya. Mencium aroma laki-laki yang keluar dari tubuhnya, dia lupa untuk berjuang. Apa yang sedang kalian lakukan? King Yu baru saja menerobos ke muskel ribert. Sebelumnya Tang Wan Er yang menjaganya. Tapi sekarang setelah dia selesai dan dia keluar, dia segera melihat Long Chen memeluk Tang Wan Er dengan keduanya di tanah. Tang Wan Er menjerit kaget dan mendorong Long Chen menjauh, wajahnya merah seperti apel dan tidak bisa mengatakan apapun. Wan Er, kamu menindas Long Chen lagi. King Yu menghela nafas dengan sedih. Apa? Jelas Long Chen mengganggu ku. Tang Wan Er merasa sedikit dianiaya. Fakta ada tepat di depan anda. Lihatlah Long Chen, matanya biru, kulitnya hijau, bibirnya ungu. Petik 2. Suara King Yu terus menerus terdengar di telinga Long Chen. Saat dia merasakan langit dan bumi berputar di sekelilingnya, dia masih bisa mendengar suara itu dengan sangat jelas. Kapan tepatnya dia menjadi begitu berwarna? Dua jam kemudian, Long Chen Tang Wan Er keluar dari gua abadi mereka dengan kepala tertunduk. Keduanya jelas telah dimarahi oleh King Yu selama itu. Tang Wan Er dengan nada meminta maaf berkata, Maaf, saya tidak tahu kamu lemah dalam hal ini. Petik 2. Itu juga tidak bisa disalahkan pada Tang Wan Er. Siapa yang membayangkan seseorang sekuat Long Chen takut berputar? Ah, aku hanya punya satu titik lemah, tapi kamu sudah menyadari itu. Kamu harus merahasiakan itu untukku, kata Long Chen dengan getir. Tang Wan Er menganggup dan bersumpah dengan sungguh-sungguh, aku berjanji tidak akan pernah memberi tahu siapapun. Petik 2. Melihat Tang Wan Er yang meminta maaf, Long Chen memasang ekspresi sedih. Tadi saya berputar sangat pusing sehingga saya tidak bisa dengan hati-hati merasakan sensasi memeluk seorang wanita cantik. Kalau begitu saudari Wan Er, bisakah kau kasihan pada adik laki-laki dan biarkan aku merasakannya sekali lagi? Petik 2. Long Chen, apakah kamu meminta pukulan? Tang Wan Er mengangkat tangan kecilnya ke arahnya. Af, baiklah. Saya menemukan Anda benar-benar menjadi semakin picik. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa hubungannya ini dengan bersikap picik? Hei, oh wanita cantik, lebih perhatikan kata-kata dan ungkapanmu. Anda adalah bos lama fraksi bumi surga kami, perwakilan sebenarnya dari faksi kami. Ingatlah untuk tidak mempermalukan kami, kenang Long Chen. Bukankah ini karena kamu membuatku marah? Tang Wan Er mendengus. Dan apa maksudmu bos tua? Itu pemimpin faksi, terima kasih banyak. Mengapa semua yang keluar dari mulutmu akhirnya terdengar sangat menjengkelkan? Petik 2. Ah, saya rasa Anda bisa disebut kepala atau mungkin bos. Benar? Bos, Anda akan membawa saya kemana? Tanya Long Chen. Kami akan pergi ke pavilion Suantian untuk mendapatkan jatah pribadi kami serta jatah faksi. Bukankah kamu bilang ingin mengumpulkan banyak bahan? Selama Anda memiliki cukup poin, Anda dapat memperoleh apapun di dalam pavilion Suantian. Jadi kali ini saya akan memberi Anda poin saya untuk digunakan juga. Meningkatkan kekuatanmu adalah yang paling penting, Tang Wan Er menjelaskan. Melihat Tang Wan Er, dia benar-benar tersentuh. Tang Wan Er benar-benar pemimpin yang baik. Sister Wan Er, i. Jangan berpura-pura dipindahkan. Touch. Aku sangat membencimu. Tang Wan Er langsung memotongnya, menoleh dan tidak menghadapinya. Long Chen menjadi kayu sejenak. Sepertinya pola mereka telah berubah sekarang. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, niatnya benar-benar terlihat olehnya. Itu merupakan pukulan yang cukup untuk kepercayaan dirinya. Dalam perjalanannya, mereka berdua bertemu dengan beberapa orang. Tapi mayoritas dari orang-orang itu adalah orang asing. Satu-satunya wajah akrab yang mereka lihat berasal dari faksi Yezikyu. Orang-orang itu menyapa mereka dengan sopan sebelum pergi. Bab 183 meledakkan mereka dengan satu telapak tangan. Melihat pavilion Suantian, Long Chen agak bingung. Bukankah pavilion Suantian seharusnya memiliki sembilan lantai? Mengapa hanya satu tingkat? Petik dua. Bodoh, sembilan lantai itu berada di bawah tanah. Jika Anda tidak tahu apa-apa, jangan katakan apapun. Apakah kamu tidak melihat orang lain merendahkanmu? Bisik Tang Wan Er. Dan ketika dia melihat ke atas, Long Chen memang melihat beberapa orang menatapnya dengan dengki. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan provokasi. Long Chen menghela nafas. Jika dia mengatakan sesuatu yang bodoh maka baiklah, tapi mengapa ada begitu banyak tatapan yang merendahkan? Af, saya selalu mengira biara Suantian. Perhatian seharusnya menjadi tanah suci bagi seniman bela diri untuk dibudidayakan. Tapi lalu bagaimana sampah di tahap surga kondensasi darah ketujuh bisa masuk? Benar-benar mengecewakan. Orang yang jauh tiba-tiba berbicara dengan dingin. Saat ini basis kultifasi Long Chen pada dasarnya diketahui oleh semua orang, jadi dia tidak lagi repot-repot menyembunyikan auranya dengan sengaja. Adapun semua orang yang hadir, mereka semua berada di alam muskel riber. Jadi pemula kondensasi darah surgawi ketujuh sangat menarik perhatian. Ekspresi Tang Wan R berubah dan dia akan membalas ketika dia ditarik kembali oleh Long Chen. Jangan lihat sampah seperti itu. Itu akan merusak citra Anda. Petik 2 Long Chen terlalu malas untuk mengganggu orang seperti itu. Orang seperti itu hanya keluar untuk menemukan tujuan hidupnya. Orang seperti itu tidak cukup kuat untuk menonjol, dan berharap menggunakan metode semacam ini untuk membuktikan keberadaan mereka sendiri. Dan semakin Anda peduli dengan mereka, mereka akan semakin senang. Tapi orang macam apa Long Chen itu? Setelah mengatasi kematian berkali-kali, dia sudah lama menjadi acuh-ta'acuh terhadap hal seperti itu. Dia tidak perlu membuang-buang waktu berharga untuk orang bodoh. Karena Long Chen juga tidak marah sama sekali, Tang Wan Er juga hanya tersenyum sedikit. Dia juga menyadari bahwa pengekangan dirinya sendiri terlalu kurang dibandingkan dengan Long Chen. Tidak heran Long Chen selalu berkata bahwa dia masih anak-anak. Ayo pergi. Tang Wan Er tersenyum, melupakan ketidaknyamanan itu. Dia juga ingin menjadi seperti Long Chen, orang yang seperti sumur tua tak berdaya. Long Chen menganggup dan berjalan bersamanya ke pavilion Suantian. Tetapi bahkan sebelum mereka mengambil dua langkah, mereka diblokir oleh seseorang. Itu adalah orang yang baru saja menertawakan Long Chen. Menyilangkan lengannya, dia berdiri di sana dengan ejekan untuk Long Chen. Namun ada juga kecemburuan ketika dia melihat Tang Wan Er. Dia dengan dingin memberi tahu Long Chen, saya menolak memberi jalan untuk sampah. Petik 2 Ada juga beberapa orang lain yang keluar dari atau pergi ke pavilion Suantian. Mereka mengira mungkin ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton ketika mereka mendengar dia mengejek Long Chen, tetapi hasilnya adalah Long Chen hanya menepisnya, menyebabkan mereka merasa sedikit kesal dengannya. Sekarang orang itu sekali lagi datang untuk memprovokasi dia, semua orang berhenti untuk menonton. Jika dia hanya menerima ini juga, itu benar-benar akan kehilangan muka, dan hanya akan menyebabkan lebih banyak orang menggertaknya. Lucu, saya malah berpikir sebaliknya. Petik 2 Long Chen hanya tersenyum tipis dan menarik Tang Wan Er ke sekitar orang itu. Tang Wan Er awalnya sedikit terkejut, tapi dia kemudian menutup mulutnya saat dia tertawa. Orang lain juga pertama kali terkejut, tetapi kemudian mereka segera menyadari arti Long Chen. Mereka memandang orang itu dengan aneh. Melihat Long Chen sebenarnya tidak mengambil umpannya, orang itu agak bingung. Tetapi ketika dia melihat semua orang memandangnya dengan aneh, dia akhirnya menyadari apa yang dia katakan. Kamu adalah sampah. Orang itu marah dan benar-benar meninju Long Chen. Dari angin kencang yang mengelilingi tinjunya, jelas orang ini baru saja maju ke alam muskel riber. Sebuah tangan tersambar seperti kilat. Begitu orang itu hendak melepaskan tinjunya, dia dengan kejam ditampar wajahnya. Orang-orang menjerit kaget saat mereka mengelak ke samping. Orang itu terlempar kembali seperti bola meriam. Dia terbang hampir 100 meter sebelum menabrak dinding batu. Batu yang tampak sangat normal itu sebenarnya sangat kokoh dan keras. Dinding batunya tidak rusak sama sekali, tapi orang itu langsung pingsan. Seranganmu selalu bersudut sempurna dan alami tanpa tanda-tanda sedikitpun. Semacam keindahan tanpa celah. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Dengan penuh semangat bertanya pada Tang Wan Er. Dia sudah lama memperhatikan langkah Long Chen ini. Itu juga seperti bagaimana dia menamparkan lucuan dari Healing Hall. Serangannya sangat bersih dan terbuka, namun yang lain tidak dapat menghindarinya. Di mata Tang Wan Er, itu sudah merupakan teknik surgawi, nomor dua setelah cincin surgawi yang pernah dia panggil. Namun kemampuan membunuh di dalamnya tidak kalah sedikitpun. Ini adalah salah satu teknik surgawi yang diturunkan dari leluhur saya. Tapi kalau mau belajar juga tidak sulit. Selama seorang idiot mengambil tindakan terhadapmu, langsung hancurkan mereka dengan satu telapak tangan. Jika Anda rajin mengerjakannya sepanjang hari, Anda secara alami akan melatihnya sampai ke titik kesempurnaan dan mencapai puncak, jelas Long Chen. Lalu bisakah kamu mengajarkannya padaku? Dengan penuh harap bertanya pada Tang Wan Er. Saya tidak bisa. Itu akan merusak citra Anda. Biarkan saya menangani orang seperti itu. Saya akan bertanggung jawab untuk menangani orang bodoh, dan Anda akan bertanggung jawab untuk menjadi secantik bunga, kata Long Chen. Tang Wan Er tertawa dengan indah. Tawanya seperti sekuntum bunga yang sedang mekar, keindahan yang begitu luar biasa sehingga orang lain tidak dapat mengendalikan hati mereka sendiri. Orang kurang ajar apa yang berani kurang ajar di depan pavilion Suantian eh, itu kamu. Teriakan dingin terdengar dan sekelompok pria berjubah putih berjalan keluar. Orang di depan adalah orang yang berteriak dan dia mengenali Long Chen. Ketika Long Chen dan Tang Wan Er melihat orang itu, mereka segera menyadari situasinya telah berubah menjadi masam. Orang itu adalah saudara magang senior Wu yang berselisih dengan Long Chen. Kembali ke wilayah percobaan, sementara Tang Wan Er dan Lei Qian Xiang telah memperebutkan anggrek daun sembilan, Long Chen akhirnya membunuh Zhao Wu, hampir diusir dari biara. Saudara laki-laki senior Wu inilah yang telah menemukan Long Chen sangat tidak disukai, jadi tentu saja Long Chen juga tidak memperlakukannya dengan baik, menyebabkan perutnya penuh dengan api. Sebagai anggota penegak hukum, dia biasanya adalah seseorang yang berpatroli di biara. Meskipun biara mendorong persaingan, mereka tidak mengizinkan hal-hal seperti berkelahi di dalam atau di dekat gedung. Bagaimanapun, tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan jika mereka menghancurkan sebuah bangunan secara tidak sengaja, itu akan merepotkan. Jadi ada beberapa area di dalam biara di mana pertempuran dilarang. Jika Anda akhirnya menghancurkan sesuatu di dalam biara, Anda harus menggunakan poin Anda sendiri atau mungkin menyelesaikan misi biara untuk menebusnya. Tapi tentu saja semua yang ada di dalam biara sangat berharga. Jika Anda akhirnya menghancurkan harta karun tertentu, Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda bekerja untuk biara tanpa bisa membayarnya sepenuhnya. Dan itulah mengapa ada penegak hukum yang berpatroli, mengintimidasi murid-murid ini dari berkelahi dan menyelesaikan beberapa perselisihan. Sekarang dia melihat Longchen, mata saudara magang senior Wu berbinar dan dia menunjuk ke arahnya. Nak, terakhir kali aku berkata untuk tidak jatuh ke tanganku. He he, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Petik 2. Tang Wan R mencoba memikirkan jalan keluar dari ini, tetapi dia tidak bisa. Dia tahu saudara laki-laki senior Wu ini akan menyalahgunakan otoritasnya untuk balas dendam pribadinya. Apa kekecewaanmu ada hubungannya denganku? Ringan kata Longchen. Haha, kamu telah bertarung di wilayah terlarang pertempuran. Sebagai salah satu penegak hukum biara, saya menggunakan otoritas saya untuk menahan Anda. Apakah kamu masih belum menyerah? Dengan dingin mencibir saudara magang senior Wu. Sebuah rantai panjang muncul di tangannya. Itu senjata khusus aparat penegak hukum, yang digunakan untuk mengurung orang. Siapapun yang melanggar peraturan biara akan diikat dan dibawa pergi seperti anjing yang berputar-putar di sekitar biara sebelum kemudian dikirim ke balai penegakan hukum. Mereka kemudian akan dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran tersebut. Untuk jenis pelanggaran ini hukumannya tidak terlalu berat. Bagaimanapun, itu hanya perkelahian dan tidak ada hal besar yang terjadi. Hukumannya tidak bisa terlalu besar atau orang akan terlalu takut untuk bersaing. Tetapi meskipun hukumannya tidak terlalu berat, digiring dengan rantai adalah penghinaan yang sangat besar. Orang-orang ini semua jenius, yang mana yang tidak sombong. Penghinaan semacam itu bahkan lebih buruk dari hukuman mereka yang sebenarnya. Terakhir kali saudara magang senior Wu baru saja dibebaskan dari penjara selama dua hari yang telah memberinya perut penuh api yang harus ia lepaskan. Dia juga seseorang yang mudah marah, jadi hari itu dia sangat jengkel oleh Long Chen. Sekarang dia melihat Long Chen sekarang, dia segera memikirkan hari itu dan pindah untuk mengunci Long Chen dengan rantai. Bang! Long Chen memegang rantai, dengan dingin memelototi saudara magang senior Wu. Pada saat yang sama, Tang Wan Er juga muncul, siap beraksi kapan saja. Meskipun dia tahu menentang penegak hukum adalah tabu, dia tidak akan membiarkan Long Chen dipermalukan seperti ini. Adapun konsekuensinya, dia bahkan tidak memikirkannya saat ini. Oh, kamu benar-benar berani melawan, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2 Melihat Long Chen meraih rantai, saudara magang senior Wu senang di dalam. Karena Long Chen berani melawan, maka dia bahkan bisa melukai Long Chen tanpa dihukum. Dia baru saja akan menyerang ketika Long Chen menghentikannya. Tunggu, Long Chen dengan dingin memelototinya. Jika Anda ingin menggunakan posisi Anda untuk membalas dendam terhadap saya, Anda juga harus menjelaskan dengan tepat aturan apa yang saya langgar. Petik 2 Saudara magang senior Wu mencibir, Hef, siapapun yang bertarung di wilayah terlarang pertempuran di biara semuanya akan dihukum dengan tiga hari penjara. Apakah kamu tidak tahu itu? Petik 2 Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana daerah yang dilarang pertempuran ditentukan? Ada tujuh wilayah yang dilarang berperang. Selain daerah terlarang pertempuran itu sendiri, itu juga mencakup 300 meter di sekitar bangunan yang dilarang pertempuran. Apa? Anda ingin saya menjelaskannya dengan lebih jelas? Ejek kakak magang kakak Wu. Jelas dia sangat ahli dalam pekerjaannya sendiri. Kalau begitu perhatikan baik-baik, apakah tempat saya berdiri di dalam wilayah yang dilarang pertempuran? Tanya Long Chen. Ekspresi senior magang saudara Wu berubah sedikit ketika dia menyadari Long Chen berdiri di ujung wilayah terlarang pertempuran dan dia tidak tahu apakah dia benar-benar ada atau tidak. Cih, apa yang kamu katakan tidak berarti apa-apa. Kami hanya akan mengukurnya. Magang senior saudara Wu melirik salah satu orangnya. Orang itu mengeluarkan pita pengukur dan berjalan ke pintu pavilion Suantian dan mulai mengukur. Pita pengukur itu persis sepanjang 300 meter. Orang itu perlahan membuka pita pengukur saat dia berjalan ke Long Chen. Melihat tindakan orang itu, Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar tak tertahankan. Mencapai akhir pengukuran, pita pengukur itu mencapai tengah kaki Long Chen. Ekspresi Tang Wan R berubah. Long Chen sudah berada di wilayah terlarang pertempuran. Jika dia hanya setengah langkah mundur dia akan baik-baik saja. Long Chen dengan ringan berkata kepada orang itu, tidak buruk. Petik 2. Itu secara pribadi dengan dingin menatapnya dengan jijik. Pendatang baru seharusnya tidak terlalu sombong. Biara bukanlah rumah Anda, jadi sebaiknya Anda sedikit lebih patuh. Petik 2. Murid junior menerima ajaran kakak magang senior. Murid junior juga ingin menunjukkan sesuatu pada kakak magang kakaknya. Long Chen merentangkan tangannya lebar-lebar. Tapi semua orang melihat tidak ada apa-apa di dalamnya. Apa itu? Wajah orang itu tenggelam, mengira Long Chen sedang bermain dengannya. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. P.O.W. Bab 184 Pertarungan Sengit Dengan Penegah Hukum Apa? Semua orang tercengang saat penegah hukum mengirim terbang. Ratusan orang sudah berkumpul di sini sejak penegah hukum muncul, dua dari mereka adalah murid inti. Awalnya mereka benar-benar mengagumi Long Chen karena berani mengirim seseorang terbang ke sini. Tapi kemudian mereka melihat dia dengan gila juga menyerang seorang penegah hukum juga. Penegah hukum mewakili biara. Tidak ada murid yang mampu melawan mereka. Jika mereka melakukannya, akhir mereka hanya bisa menyedihkan. Meskipun keduanya baru saja bergabung dengan sekte, mereka setidaknya sudah tahu bahwa mereka sama sekali tidak dapat menyerang penegah hukum. Jika tidak, itu bukan masalah hukuman. Tindakan semacam itu merupakan provokasi yang berat dan terbuka terhadap biara. Dia akan diusir. Apa dia gila? Tang Wan Er juga ketakutan. Dia memandang Long Chen dengan ngeri. Apakah kamu tidak peduli dengan hidupmu? Long Chen berbisik, jangan takut. Kami ada di kanan, buat keributan sebanyak yang Anda bisa sekarang. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian. Petik 2 Saat ini, ketujuh penegah hukum tersebut akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia berani menyerang aparat penegah hukum. Dia pasti lelah hidup. Magang senior saudara laki-laki Wu terkejut pertama, kemudian benar-benar senang. Dia meraung, dia berani melawan hukum dengan kasar, merendahkan martabat biara. Tangkap dia dengan kekuatan penuh Anda. Jika dia berani melawan, kamu bisa membunuhnya. Petik 2 Rantai di tangan kakak magang saudara Wu tampak hidup kembali, menusuk ke arah Long Chen. Rantai hitam itu membawa serta suara siulan liar. Tekanan kuat itu menyebabkan orang tidak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan saudara magang senior mereka. Meskipun mereka hanya di tingkat paling bawah dari generasi mereka, mereka tidak menyanyiakan tiga tahun terakhir mereka. Basis kultivasi mereka semua berada di atas ranah mid-muskel ribber. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan fondasi mereka sangat kokoh. Serangan acak bisa dengan mudah mematahkan tulang seseorang. Long Chen berteriak dan auranya meledak. Dia tahu saudara senior yang magang ini berencana untuk mempermalukannya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sangat kuat. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan langsung dihancurkan oleh kekuatan itu. Dia membanting tangannya. Rantai besar itu terjepit di antara tangannya, tetapi energi kuat yang ditransmisikan melaluinya menyebabkan darah Long Chen bergetar. Sungguh kuat, itu hanya serangan biasa, tapi aku hampir tidak bisa menahannya. Long Chen mengeluarkan teriakan kaget di dalam. Ini adalah perbedaan basis kultivasi. Dirinya saat ini pasti akan menderita untuk melawan saudara magang senior Wu. Bocah? Mati. Long Chen baru saja menghentikan rantainya ketika rantai lain menembaki perut Long Chen. Win Mun Slash, pisau angin terbang keluar setelah teriakan, menghantam rantai itu. Orang yang menyerang itu ketakutan dan terguncang kembali. Orang itu saat ini memiliki sidik jari besar di wajahnya. Dia adalah orang yang baru saja ditampar oleh Long Chen. Basis kultivasinya tinggi dan tamparan itu tidak menyebabkan dia terluka. Namun penghinaan itu sama sekali tidak bisa diterima. Karena kamu juga berani melawan penegah hukum, kamu juga akan dibawa masuk. Melihat Tang Wan Er juga berani membantu Long Chen, Saudara magang senior Wu menjerit dingin. Rantai di tangannya bergetar saat dia mencoba membawa rantainya kembali padanya. Tapi dia terkejut saat menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan rantainya dari genggaman Long Chen. Itu menyebabkan ekspresinya menjadi sangat jelek. Long Chen hanyalah pendatang baru dan hanya di ranah kondensasi darah. Dia telah berencana menggunakan keanehan terlemahnya untuk menaklukkan Long Chen, semakin mempermalukannya. Hanya dengan begitu dia bisa menunjukkan kekuatannya sebagai murid senior. Pada saat yang sama, dia akan mampu mengintimidasi semua pendatang baru, memungkinkan dia untuk menangani mereka dengan lebih mudah di masa depan. Namun serangan pertamanya diblok oleh Long Chen. Itu sudah sedikit tidak bisa diterima olehnya. Sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya dan menemukan dia masih tidak bisa menang. Itu mempermalukannya menjadi kemarahan yang hebat. Mati, kakak magang senior Wu meraung. Aura kuat milik seseorang di ranah midmuskel ribert meledak keluar dari dirinya. Gelombang energi yang kuat membanjiri Long Chen. Long Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dihancurkan oleh gunung besar. Dia dipaksa mundur beberapa meter, tidak mampu mempertahankan cengkeramannya pada rantai. Terima satu pukulan, rantai kakak magang saudara Wu tiba-tiba menabrak Long Chen. Saat dia menyerang Long Chen, penegak hukum lain yang telah ditampar oleh Long Chen juga mengacungkan rantainya ke Tang Wan Er. Tapi dia ngeri melihat bahwa hanya dengan bertepuk tangan, seluruh tubuh Tang Wan Er menjadi tertutup oleh bila angin yang menari. Dia tertangkap basah dan berulang kali dipaksa mundur. Sungguh kuat, dia bisa mengalahkan penegak hukum. Petik 2. Itu pasti kekuatan murid inti. Tapi baginya untuk menyerang penegak hukum seperti ini, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Memaksa penegak hukum itu dengan satu serangan, Tang Wan Er dengan cemas berbalik untuk membantu Long Chen. Tetapi penegak hukum lain dengan dingin berteriak dan menyerangnya dengan rantai lain. Tetap di belakang. Tang Wan Er sangat marah. Meskipun Long Chen kuat, dia masih di alam kondensasi darah. Dia mungkin tak tertandingi di ranah kondensasi darah, tapi di depan saudara magang senior ranah otot ribert, dia pasti tidak akan bisa bertarung di level yang sama. Dengan menyerangnya sekarang, penegak hukum ini jelas tidak ingin dia pergi membantu Long Chen. Niat dingin muncul di matanya. Tiba-tiba bila angin besar sepanjang puluhan meter muncul di tangannya. Dia dengan kejam menebas orang itu, kekuatan mengerikan meledak, bahkan menelan para penegak hukum di belakangnya. Saat bila angin itu muncul, ruang bergetar. Di dalam bila angin muncul beberapa garis besar yang terus bergetar seolah-olah mereka hidup. Garis-garis itu adalah tanda leluhurnya, Rune yang diwarisi. Sekarang dia telah menghidupkan kembali tanda leluhurnya, Rune bila anginnya menjadi lebih kuat, memberikan bila anginnya lebih kuat menyerang. Para penegak hukum itu semua kaget. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan umpatan, brengsek. Petik 2 Melihat pedang besar itu menghantam mereka, tak satupun dari mereka yang berani menyerang lebih jauh. Mereka semua membawa rantai untuk melindungi tubuh mereka, dengan fokus sepenuhnya pada pertahanan. Ketika bila angin itu jatuh, para penegak hukum itu semua dipaksa mundur ke kejauhan. Tapi bila angin itu masih tidak berhenti dan menghantam dinding batu besar. Retakan besar muncul di dinding batu tempat bila angin menghantamnya. Orang-orang itu benar-benar pucat dan benar-benar terpana. Mereka tidak tahu apakah akan lebih baik bagi mereka untuk terus berdiri dengan bodoh di sana atau naik untuk menangkap mereka. Ledakan. Ledakan besar lainnya terdengar dan retakan besar muncul di tanah. Gelombang ki yang menakutkan menyebar, retakan seperti jaring muncul di tanah saat ia maju. Semua orang tampak kaget melihat cincin cahaya 300 meter muncul di punggung Long Chen. Dia masih berdiri dengan postur meninju. Dan menghadapnya adalah saudara magang senior Wu. Dia benar-benar terkejut, karena pukulan Long Chen telah sepenuhnya menerima serangan kekuatan penuhnya. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bisa menggunakan pukulan untuk melawan murid senior ranah midmuskel ribert. Petik 2. Dan dia masih hanya di alam kondensasi darah akhir. Tunggu, saya ingat sekarang. Bukankah ada monster luar biasa yang muncul di area tengah? Itu pasti dia, Long Chen. Seseorang akhirnya mengenali Long Chen. Cincin cahaya apa itu? Apakah itu keterampilan pertempuran atau beberapa teknik? Bagaimana bisa begitu kuat, membiarkannya meledak dengan kekuatan seperti itu? Petik 2. Semua orang memandang Long Chen dengan kaget, termasuk dua murid inti itu. Seluruh kerumunan itu membisu. Melihat Long Chen dan Tang Wan Er, perasaan hormat yang luar biasa memenuhi mereka. Seperti itulah ahli hebat yang tidak takut akan langit atau bumi. Menggunakan kekerasan untuk melawan hukum, merusak properti umum, bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa, dengus dingin kakak magang saudara Wu. Rantainya perlahan naik ke udara. Dia jelas akan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menaklukkan Long Chen. Idiot, serangan terakhir itu diciptakan oleh mu dan aku. Kamu benar-benar tahu bagaimana menyingkirkan kesalahan, dengus Long Chen. Kamu masih berani berdalih. Kali ini aku akan memberitahumu bagaimana menjadi orang yang patuh. Petik 2. Kakak magang senior Wu tidak lagi memesan apapun. Rantainya bergetar hebat, menyerang Long Chen dengan energi mengamuk. Apakah saya belum cukup membuat keributan? Mengapa tidak ada yang keluar untuk menghentikan ini? Sepertinya kamu benar-benar memaksaku untuk merobohkan rumah. Meskipun Long Chen berhasil menerima serangan sebelumnya, rasa sakit memancar dari tinjunya dari seberapa kuat serangan itu. Bahkan lengannya terguncang dan organ tubuhnya juga sempat mengalami luka ringan. Dia akhirnya mengetahui seberapa jauh jarak antara dia dan alam muskel ribert. Serangan acak dari ahli muskel ribert mampu melukainya. Dia jelas bukan tandingannya. Melihat serangan yang lebih kuat datang sekarang, Long Chen sangat marah. Itu tidak mencoba menangkapnya, tapi melukai atau membunuhnya. Kemarahan Long Chen meletus. Sepertinya dimanapun ada orang pasti ada konflik. Ingin menjaga perdamaian hanyalah mimpi. Masalah akan selalu menemukanmu. Jika Anda mencoba untuk berkompromi, akan ada lebih banyak orang yang datang untuk mengalahkan Anda dan Anda tidak akan pernah bisa mengubah nasib Anda. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Bintang Feng Funya tiba-tiba terdiam. Energi aneh mulai beredar di dalam tubuhnya. Sudah waktunya baginya untuk mengeluarkan armor pertempuran Feng Funya. Berhenti. Tepat saat dia akan memanggilnya, raungan bermartabat terdengar, mengguncang gendang telinga semua orang. Orang-orang menoleh untuk melihat bahwa senior berjubah abu-abu telah muncul di depan pavilion Suantian pada waktu yang tidak diketahui. Dia saat ini dengan marah melihat mereka. Apakah kalian mencoba memberontak, untuk menimbulkan masalah di depan pavilion Suantian, menurutmu tempat seperti apa ini? Dengan marah meraung tetua itu. Long Chen segera mengenalinya sebagai salah satu dari 16 sesepuh yang telah mengaktifkan kembali energi pilar batu selama persidangan terakhir. Long Chen hendak mengatakan sesuatu ketika saudara magang senior Wu bergegas untuk berkata, melapor kepada tetua Sun, orang ini meremehkan aturan biara, melukai yang lain di wilayah yang dilarang pertempuran. Murid pergi untuk menangkapnya tetapi dia melawan dengan keras. Semuanya salahnya, tetua. Petik 2. Elder Sun itu dengan dingin menatap Long Chen dan mendengus, bisakah seseorang yang begitu kejam dan kurang ajar menjadi jenius? Jika orang seperti itu tidak menderita sedikitpun, mustahil baginya untuk menjadi dewasa. Cambuk dia 80 kali dan penjara selama sebulan. Petik 2. Bab 185 ketat, tidak memihak, tidak bisa rusak. Ekspresi Long Chen berubah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tetua Sun melambaikan tangannya. Bawa dia pergi. Petik 2. Kakak magang senior Wu dengan dingin tertawa dan baru saja akan pergi untuk mengikatnya. Ling Chen dengan marah mengutuk pada Elder Sun, kamu tua, apakah kamu buta atau matamu menjadi redup seiring bertambahnya usia? Dengan energi spiritual Anda yang kuat, bagaimana mungkin Anda tidak dapat mengatakan bahwa di mana saya berdiri sekarang jelas berjarak 301 meter dari pintu pavilion. Kamu jelas-jelas tidak adil, tapi bahkan orang sepertimu bisa menjadi penatua. Biara Suantian benar-benar buta. Petik 2. Kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat dan dia sudah lama menyadari ada seseorang yang menonton dari samping. Dia tahu bahwa orang yang mengamati semua ini pasti berada pada level kekuatan Elder. Dan itulah mengapa Long Chen berani bertarung sekarang. Tapi dia benar-benar tidak menyangka penatua ini akan secara paksa menekannya bahkan sebelum menentukan apa yang benar. Itu menyebabkan kemarahannya meledak. Kutukan Long Chen benar-benar mengejutkan semua orang. Apa dia gila? Pertama dia melawan seseorang di generasi yang sama, kemudian dia melawan kakak-kakaknya yang magang, dan sekarang dia bahkan berani menunjuk seorang Elder dan mengutuknya. Itu benar-benar gila. Betapa kurang ajarnya, Penatua Sun dengan marah berteriak. Tekanan yang kuat segera mengunci Long Chen di tempatnya, menabraknya seperti gunung besar. Bahkan Tang Wan R yang berada di sampingnya pun ikut terlibat. Di bawah tekanan itu dia tidak bisa bergerak dan bahkan sulit bernapas. Dia hanya mengalami sedikit benturan. Fokus dari tekanan itu ada pada Long Chen. Siapa yang tahu seberapa besar tekanan yang dia alami. Long Chen batuk seteguk darah. Tulangnya berderak di bawah tekanan itu. Seolah-olah seluruh tulang tubuhnya bisa patah setiap saat. Itu sebenarnya berencana menggunakan tekanan itu untuk memaksanya berlutut. Niat membunuh yang padat muncul dari mata Long Chen. Dia dengan pahit mendukung dirinya sendiri. Bahkan jika dia dihancurkan sampai mati, dia pasti tidak akan menekuk lututnya. Dia juga bersumpah pada dirinya sendiri bahwa hantu tua ini lebih baik tidak membiarkan dia mendapatkan kesempatan, atau penghinaan hari ini akan dikembalikan kepadanya ratusan kali. Saat Long Chen sangat menderita dan merasa seolah-olah tulangnya akan patah, sebuah suara yang jelas terdengar. Elder Sun, apa yang kamu lakukan? Begitu suara itu terdengar, tetua Sun sangat terkejut dan buru-buru menarik tekanannya. Pada suatu waktu, penatuatu Fang muncul. Begitu tekanan itu menghilang, Long Chen akan roboh ke tanah jika Tang Wan Er tidak membantunya tetap berdiri. Long Chen sekali lagi bersandar pada tubuh indah Tang Wan Er, tapi yang pasti bukan dia sengaja memanfaatkannya. Dia benar-benar lelah. Tekanan seorang ahli kelas Elder terlalu menakutkan. Wajah Tang Wan Er memerah, tapi dia masih mengangkat Long Chen. Dia tidak memiliki keraguan tentang itu. Kebencian yang mendalam terhadap tetua Sun memenuhi hatinya. Melapor kepada penatua Tufang, Long Chen membuat masalah di depan saya, menolak untuk mematuhi penegak hukum, bahkan melawan dengan kasar, merusak bangunan di sekitarnya. Karena kurangnya pilihan yang lebih baik, saya mencoba untuk menangkapnya untuk mencegah dia menyebabkan kehancuran yang lebih besar, dengan hormat kata penatua Sun. Meskipun mereka berdua adalah tetua, Tufang adalah orang dengan otoritas tertinggi di dalam biara, penatua penegakan. Oh, ada hal seperti itu. Apa yang Anda katakan Long Chen? Tufang berbalik untuk melihat Long Chen. Elder Tufang, dengan mata tajamu, aku yakin aku tidak perlu menjelaskan hal yang begitu jelas. Long Chen menunjuk ke jejak kaki di tanah. Itu adalah tempat di mana dia memprovokasi penegak hukum curang yang telah memalsukan pengukurannya, menempatkan Long Chen di wilayah terlarang pertempuran. Dia sudah lama memasang bukti itu di sana, meninggalkan dua jejak kaki yang jelas di lempengan batu. Melihat jejak itu, baik ekspresi penegak hukum dan kakak magang saudara Wu tenggelam. Mereka tidak pernah mengira Long Chen akan meninggalkan bukti seperti itu secara rahasia. Wajah mereka menjadi pucat. Elder Tufang, jangan percaya sepatah kata pun dari bocah ini. Dia sengaja meninggalkan itu setelah kamu datang untuk memalsukan bukti, bohong senior saudara magang Wu. Anda dapat dengan mudah meminta pengamat manapun untuk melihat apakah itu palsu. Selain bertarung denganmu setelahnya, aku tidak pernah mendekati tempat itu lagi. Petik 2. Long Chen menangkupkan tinjunya ke orang-orang di sekitarnya. Rekan-rekan magang, kita semua adalah pendatang baru. Tapi sekarang Anda semua telah melihat para penegak hukum ini menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas kami para pendatang baru. Kamu tidak perlu berbohong, katakan saja kebenaran yang Anda lihat. Dengan penatua penegakan di sini, katakan yang sebenarnya tentang bagaimana ampas ini menggunakan basis dan otoritas kultifasi mereka untuk menyalahgunakan sesama murid mereka. Apakah Anda baik-baik saja dengan dilecehkan oleh pengumpan bawah dari generasi sebelumnya? Begitu dia selesai berbicara, segera ada orang yang keluar. Saya akan bersaksi bahwa jejak kaki ini persis di tempat Long Chen berdiri selama ini. Petik 2. Benar, penegak hukum yang kuat ini menggunakan rantai besinya dan basis kultifasi kelahiran kembali otot tengahnya yang kuat untuk memaksanya kembali dari sana. Petik 2. Ini benar-benar menggelikan. Kadang-kadang saya benar-benar meragukan kecerdasan saudara magang senior kita. Sebelum bertarung, Long Chen jelas sengaja berdiri di sana tanpa bergerak. Untuk alasannya, apakah kamu masih belum tahu? Petik 2. Tentu saja para pendatang baru ini memiliki harga diri masing-masing. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah dengan sombong didorong oleh para penegak hukum ini, menyebabkan mereka merasa tidak menyukai mereka. Bukan karena Long Chen memiliki keterampilan luar biasa dalam membangkitkan hasrat orang. Yang utama adalah mereka sudah merasa tidak senang dengan para penegak hukum ini, sehingga mereka tentu tidak akan menyerah untuk mengeluh. Mendengar ejekan semua orang, ekspresi kakak magang saudara Wu menjadi sangat jelek. Dia dengan marah memelototi orang-orang yang bersaksi. Elder Tufang, lihat tatapan orang itu. Dia jelas bersiap untuk membalas dendam pada kami yang hanya mengatakan yang sebenarnya. Tolong berikan keadilan, Penatua Tufang. Orang yang berpikiran sempit ini dengan penuh kebencian memelototi kami. Bagaimana mungkin saja orang seperti itu menjadi penegak hukum? Itu hanya mimpi buruk bagi kami para pendatang baru. Seseorang segera melaporkannya. Wajah kakak magang saudara Wu berubah menjadi hijau karena marah. Pembuluh darah berdenyut di dahinya. Tapi dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat orang itu, hanya melakukan yang terbaik untuk mengingat suara orang itu. Dia mengutuk dalam hati, Kamu anak nakal baru, tunggu saja. Kita akan punya banyak waktu bersama. Dia juga pernah menjadi pendatang baru. Saat itu dia juga ditempatkan pada tempatnya oleh saudara-saudara magang senior generasi sebelumnya. Sekarang akhirnya tiba gilirannya untuk melakukan hal yang sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Kelompok anak nakal ini sebenarnya cukup berani untuk melawan. Tufang melihat jejak kaki itu dan dengan dingin bertanya, siapa yang mengukur jarak? Penegak hukum dengan sidik jari di wajahnya segera menjadi pucat. Dia mengambil langkah maju, melaporkan, Aku. Sebagai penegak hukum, Anda sebenarnya secara terbuka menipu orang lain, menjebak orang-orang dari sekte Anda yang sama. Kumpulkan barang-barangmu dan kembalilah ke keluargamu, desah penatua Tufang. Semua orang kaget. Begitu saja, salah satu saudara magang senior mereka akan dikeluarkan. Itu terlalu parah. Elder, saya orang itu benar-benar terkejut. Tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai anggota dari jalan yang benar, Anda harus bertindak secara terbuka dan lurus. Tapi tindakanmu barusan adalah pelanggaran berat. Ini berbeda dengan melanggar peraturan biara. Tingkah lakumu sudah menyeberang ke jalan iblis. Biara tidak bisa menerima orang sepertimu. Jika biara masih ada di dalam hati Anda, renungkan diri Anda setelah Anda kembali ke rumah tentang bagaimana menjadi seorang kultifator yang lurus, kata Tufang. Orang itu mendesah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah diam-diam melirik saudara magang senior Wu, dia mengangguk dan pergi. Wu Qi, kamu baru saja keluar dari penjara kurang dari sebulan yang lalu. Sepertinya Anda tidak merenung dengan benar selama waktu itu, dengan dingin kata Tufang. Murid menerima kesalahannya. Murid disesatkan oleh orang lain, menyebabkan dia bertindak seperti ini. Tolong beri saya hukuman Anda, Elder. Kakak magang senior Wu buru-buru mengakui kesalahannya. Saya tahu Anda tidak disesatkan oleh siapapun. Anda juga tahu itu. Tetapi menurut aturan biara, tidak ada cukup bukti. Itulah keberuntungan Anda. Tentu saja, keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Jadi saya tidak akan mengusir Anda. Meskipun saya curiga Anda menggunakan otoritas yang diberikan biara kepada Anda untuk balas dendam pribadi, tidak ada bukti. Jadi Anda sangat beruntung. Anda tidak mengukur jarak secara pribadi sebelum mengambil tindakan secara gegabuh. Anda gagal memenuhi kewajiban Anda, jadi semua kerusakan yang terjadi di sini hari ini adalah kesalahan Anda. Pergi ke balai penegakan hukum. Terima 500 tongkat dan dipenjara selama setengah bulan, perintah Tufang. Ketika saudara magang senior Wu mendengar 500 tongkat, dia hampir pingsan. Itu bukanlah tongkat berjalan, tapi tongkat khusus yang terbuat dari kayu emas. Bahkan ada racun di atasnya. Ketukan ringan akan menyebabkan rasa sakit yang cukup hingga menyebabkan seseorang menangis. Biasanya hukuman yang paling berat hanya 200 tongkat. Untuk menjadi 500 tongkat sekarang, jika dia tidak mati, dia pasti akan menumpahkan lapisan kulit. Tapi dia tahu bahwa penegak hukum Penatua Tufang seperti gunung. Jika dia tidak menerima ini, dia akan meningkatkan hukumannya. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menundukkan kepalanya. Penatua Sun. Tufang memandang Elder Sun dengan ekspresi yang agak rumit. Iya, hati Elder Sun bergetar sedikit. Dia punya firasat buruk. Pergi menghadap ke belakang gunung selama tujuh hari. Saya akan mencari seseorang untuk menggantikan Anda di sini, kata Tufang. Iya, petik 2. Penatua Sun mengiakan. Tanpa mengatakan apapun, dia pergi begitu saja. Kali ini semua orang, termasuk Longchen dan Tang Wan Er, terperangah. Penatua Tufang benar-benar orang yang tegas dan tidak memihak, layak menjadi Penatua nomor satu di biara. Penatua Sun tidak berani mengatakan sedikitpun di hadapan hukumannya. Penatua Tufang bahkan tidak memberinya alasan. Jenis karakter yang tidak dapat rusak ini pasti sesuatu yang sangat dikagumi semua orang, termasuk Longchen. Terima kasih banyak Penatua karena membedakan yang benar dari yang salah. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda tentang penipuan Anda sebelumnya terhadap saya. Longchen menangkupkan tinjunya. Haha, terima kasih. Tufang secara alami tahu Longchen sedang berbicara tentang bagaimana dia telah menipu Cuyao untuk pergi ke Istana Skywood. Pada saat itu juga tidak ada jalan lain baginya. Biara Suantian dan Istana Skywood memiliki hubungan yang bersahabat. Jika dia tidak membantu Huayu mengatakan apapun, itu tidak bisa dimaafkan. Awalnya Tufang sebenarnya merasa bersalah karena itu. Dia telah berpikir bahwa begitu Longchen tiba di biara, dia mungkin akan memberinya bantuan lebih lanjut untuk berkultivasi untuk menebusnya. Tapi begitu dia mengetahui Longchen adalah seorang divergen, ide itu benar-benar mati. Dan karena karakternya yang jujur, masalah itu benar-benar seperti tulang ikan di tenggorokannya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka Longchen akan langsung menyingkirkan masalah itu sekarang. Itu pasti sangat membuatnya rileks. Dia juga menghargai bahwa Longchen benar-benar pemuda yang berakal sehat. Karena masalah sudah berlalu dan dia dan Cuyao sudah pergi ke tempat yang berbeda, bahkan jika dia memutuskan untuk menjadikan ini masalah yang lebih besar, itu sudah tidak ada artinya. Melihat Longchen berani berbicara seperti ini kepada Penatua Tufang dan untuk Penatua Tufang yang biasanya serius yang tidak pernah tertawa untuk benar-benar menerima ucapan terima kasihnya dengan riang, semua orang benar-benar tercengang. Dunia ini benar-benar gila. Oke, semua orang bisa melanjutkan hari mereka. Petik 2. Penatua Tufang melambaikan tangannya dan pergi begitu saja. Kerumunan yang tertegun hanya bisa menatap Longchen dengan bodoh. Bab 186 menerima ransum. Di biara Suantian, sebuah gua abadi telah dibangun di depan gunung Skywood. Dari tempat itu, seseorang dapat melihat ke seluruh biara Suantian, pemandangan yang membentang ribuan mil. Di dalam gua abadi, Tufang dengan hormat menyapa Ling Yunzi. Pemimpin Sekte. Petik 2. Ling Yunzi berdiri di depan gua abadi, memandang biara Suantian. Bagaimana situasi akhir-akhir ini? Kondisi saat ini sangat bagus, di belakang prediksi kami. Kali ini ada total 17 murid inti yang lulus, kata Tufang dengan bersemangat. Biasanya hanya 2 atau 3 murid inti yang berhasil lulus setiap kali. Bahkan dalam semua sejarah mereka, yang terbesar yang pernah mereka miliki sekaligus adalah 6 murid inti. Jadi sangat menyenangkan bagi mereka untuk memiliki begitu banyak kali ini. Selain itu, ada 4 orang yang telah menghidupkan kembali tanda leluhurnya, kata Tufang. Oh, itu kabar baik. Mata Ling Yunzi menjadi cerah. Berita itu juga membuatnya sangat bahagia. Dengan membangkitkan tanda leluhur mereka, kecepatan kultivasi mereka akan jauh lebih cepat, melampaui rekan-rekan mereka. Mereka pasti jenius di antara orang-orang jenius. Benar? Bagaimana kabar Long Chen? Tanya Ling Yunzi. Tufang tersenyum pahit. Jika saya harus mendeskripsikannya dengan satu kata, itu pasti menakutkan. Petik 2. Sebuah tablet diok muncul di tangannya. Memasukkan ki spiritualnya, seluruh adegan pertempuran Long Chen Guisa muncul. Tidak hanya di situ saja, ada juga pertengkaran mendadaknya dengan aparat penegah hukum. Semuanya telah direkam di sana. Ling Yunzi menganggup dengan emosional. Menggunakan kata menakutkan untuk mendeskripsikannya benar-benar sempurna. Dia benar-benar layak menjadi eksistensi legenda, teladan di antara alam yang sama. Mungkin bahkan jika baru saja menerobos, dia akan mampu menyapu semua orang di antara generasinya. Petik 2. Batuk. Ling Yunzi tiba-tiba mengalami batuk hebat, sedikit darah mengalir dari mulutnya. Tufang sangat khawatir. Pemimpin sekte. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya tampaknya telah meremehkan kekuatan reaksi Heavenly Tao. Tapi itu sangat berharga, Ling Yunzi tertawa bangga. Mungkin dari zaman kuno hingga sekarang, dia adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi dan keberanian untuk berani mengkonfirmasi keberadaan divergen. Tufang tercengang. Ling Yunzi adalah seseorang yang telah melangkah ke alam siantian. Dia hanya menebak identitas Longchen dan berkata, divergen, untuk mengkonfirmasinya. Tetapi sebagai imbalannya, dia telah menerima reaksi yang sangat besar. Itu terlalu menakutkan. Ada sesuatu yang sangat saya khawatirkan, kata Tufang. Apa? Saya pikir dao hati penatua Sun Sun tidak lagi murni. Dia seharusnya membentuk keserakahan dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetua Sun telah berada di biara kami selama lebih dari 100 tahun. Dia adalah petarung tingkat penatua senior yang kuat dan telah bertarung dalam pertempuran hebat kami beberapa kali. Dia telah mendedikasikan banyak hal untuk biara. Apa yang ingin Anda katakan? Ling Yunzi tersenyum tipis. Saya pikir dia telah menempatkan niat jahat pada Longchen. Haruskah saya menghentikannya? Tanya Tufang. Mengapa kamu menghentikannya? Tanya Ling Yunzi. Hah, jika aku tidak menghentikannya, maka Longchen. Petik 2. Tidak perlu. Semua yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda sendiri. Biarkan semuanya datang secara alami. Petik 2. Tapi itu sangat berbahaya bagi Longchen. Tufang adalah orang yang jujur, dan dia tidak suka melihat tindakan tercela terjadi. Tufang, tahukah kamu mengapa seorang ahli puncak bisa menjadi seorang ahli? Dia tidak bisa kekurangan dalam satu hal. Petik 2. Benda apa? Batu asah. Ling Yunzi melihat kekejauhan. Tufang segera mengerti maksud Ling Yunzi. Tapi dia menggelengkan kepalanya, batu asahan ini mungkin terlalu besar untuk Longchen. Petik 2. Ling Yunzi tersenyum. Tufang, saya mengerti karakter Anda. Aku tahu kamu menyukai anak itu Longchen. Dia pasti memiliki persona karismatik yang meyakinkan. Tapi dia tidak sama dengan yang lain. Jalannya tidak sama dengan orang normal. Jalannya adalah jalan yang akan berakhir dihancurkan oleh Tau Surgawi atau menjungkir balikan seluruh langit dan bumi. Jika Anda benar-benar ingin melakukan apa yang baik untuknya, jangan ganggu pertumbuhannya. Itu tidak hanya tidak akan membantunya, itu akan menulari Anda dengan karma. Petik 2. Menjungkir balikan seluruh langit dan bumi. Hati Tufang menegang. Dia merasakan sensasi ketakutan yang intens. Teror semacam itu tidak datang dari manapun. Itu datang langsung dari inti hatinya. Dia tidak bisa membantu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tidak buruk. Persepsi Anda tentang Tau Surgawi menjadi semakin tajam. Jarak Anda dari alam siantian semakin dekat setiap hari. Selamat, tersenyum Ling Yunzi. Terima kasih banyak pemimpin sekte untuk pengingatnya. Tufang mengerti. Dia dengan hormat berterima kasih padanya. Ling Yunzi mengangguk. Melihat kekejauhan, dia berpikir betapa suatu kehormatan bisa secara pribadi menyaksikan kebangkitan divergen yang mengjulang tinggi. Begitu Tufang pergi, Long Chen merasa tidak nyaman ditatap oleh semua orang dan mulai berjalan ke pavilion Suantian bersama Tang Wan Er. Mohon tunggu sebentar, kakak senior Long. Tiba-tiba dua orang menghampirinya. Kedua orang mereka sangat tangguh. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekat terlalu dekat dengan mereka. Ini karena orang mereka sangat tidak stabil dan mengamuk karena baru saja maju ke alam muskel ribar. Mereka masih tidak bisa mengendalikan orang mereka, menyebabkan orang itu tumpah dengan sendirinya. Long Chen menegang. Tidak mungkinkan. Apakah benar-benar ada seseorang yang menemukan masalah untuknya lagi setelah dia menyelesaikan perkelahian? Apakah tidak ada istirahat? Ah, tidak mengerti kakak senior Long. Baru saja kami melihat kekuatan surgawi Anda yang tak tertandingi dan sikap meyakinkan itu sehingga kami ingin berkenalan, jelas pria dengan alis yang sangat lebat. Yang lainnya terlihat sedikit lebih lemah, tapi auranya masih sangat mendominasi. Dia berkata, tingkah laku kakak senior Long yang tidak takut akan langit atau bumi benar-benar menyebabkan kekaguman. Meskipun semua orang dibiara bersaing, itu tidak menghalangi kita untuk berteman. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi teman, memiliki saingan yang kuat juga merupakan hal yang baik. Petik 2 Meskipun orang itu tampak lemah, dia memiliki tingkah laku heroik jauh di dalam dirinya, dan mendengar dia berbicara membuat orang merasa nyaman di dalam. Long Chen tersenyum, kamu menghormatiku dengan kata-katamu. Jika bukan karena penatu-atu Fang membantu, saya pasti sudah berubah menjadi daging anjing. Petik 2 Keduanya tertawa. Kekuatan tempur Long Chen begitu hebat, tapi dia berbicara dengan begitu terus terang tanpa sedikitpun arogansi. Biarkan saya memperkenalkan diri, saya Song Mingyuan, dan dia liki satu kata pria dengan alis lebat itu. Long Chen tersenyum, kalau begitu aku tidak akan mengucapkan salam yang tidak masuk akal tentang betapa suatu kehormatan bisa bertemu denganmu dan lain-lain. Bagaimanapun, kalian berdua sudah tahu namaku. Petik 2 Song Mingyuan dan liki tidak bisa menahan tawa itu. Cara bicara Long Chen cukup menarik, lucu dan tidak kurang elegan. Dia berbicara dengan sangat mudah. Izinkan saya memberikan perkenalan yang bagus untuk kalian. Ini adalah bos lama fraksi bumi surga kita. Eh, pemimpin fraksi bumi surgawi kita, ahli bela diri nomor satu, saudari Tang Wan R. Petik 2 Long Chen hampir tergelincir dan memanggilnya dengan nama yang salah lagi. Tang Wan R agak merah. Dia masih belum terbiasa dengan sebutan asing itu. Tapi dia masih memaksakan diri untuk tersenyum. Halo. Petik 2 Nama besar sister Tang Wan R sudah sangat terkenal. Untuk menghidupkan kembali tanda leluhur selama persidangan, itu benar-benar menimbulkan kekaguman, kata liki dengan sopan. Pada awalnya mereka tidak tahu siapa dia, tetapi begitu dia memanggil bila anginnya untuk melawan para penegak hukum itu, mengungkapkan kekuatan rahasia yang kuat, mereka segera menyadari siapa dia. Dengan saudara perempuan Tang Wan R dan saudara laki-laki Long Chen, fraksi surga bumi pasti akan menonjol di antara semua faksi, puji Song Mingyuan. Baik Long Chen dan Tang Wan R dengan sopan mengobrol sebentar dengan mereka. Mereka mengetahui bahwa faksi Song Mingyuan disebut Persekutuan Persaudaraan dan faksi Liki disebut Pavilion Awan Putih. Kedua belah pihak bertanya tentang gunung mana yang didatangi lainnya, setuju untuk dikunjungi jika ada kesempatan. Mereka bahkan mengundang Long Chen untuk datang minum ketika dia punya waktu. Setelah dengan sopan mengucapkan beberapa kata terakhir, Liki dengan sangat bijaksana membuat alasan tentang perlunya melakukan sesuatu yang lain dan membawa pergi Song Mingyuan. Mereka sudah menerima jatah sendiri dan menukarnya dengan apa yang mereka inginkan, jadi mereka tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu di sana. Baru kemudian Long Chen dan Tang Wan R berjalan ke Pavilion Suantian. Long Chen melihat bahwa di dalamnya sangat luas. Ada tangga berliku di bawah. Ada juga ruang besar dengan banyak orang di sekitarnya. Mereka semua berbaris, dan ada seseorang yang sibuk merekam sesuatu. Itu harus menjadi tempat menerima jatah bulanan. Tapi Long Chen melihat bahwa selain tempat sibuk itu, ada juga konter lain tanpa ada satu orang pun yang berbaris. Hanya ada seorang wanita lajang yang duduk diam di sana. Long Chen dan Tang Wan R berjalan ke sana. Tang Wan R menyerahkan medalinya kepada wanita itu. Saudari, bisakah saya menerima jatah saya di sini? Wanita itu memeriksa medalinya dan kemudian mengangguk ke Tang Wan R. Iya, menurut peraturan biara, kamu bisa mengeluarkan 100 batu roh dan 50 ribu poin di sini. Selanjutnya, sebagai pemimpin fraksi, kamu juga bisa mengeluarkan 100 ribu poin untuk penggunaan fraksi kamu. Berikut adalah total 150 ribu poin serta 100 batu roh. Petik 2. Rahang Long Chen ternganga. Seorang murid luar hanya bisa mendapatkan 1 batu roh dan 500 poin. Murid dalam bisa mendapatkan 3 batu roh dan 2 ribu poin. Tapi murid inti bisa mendapatkan 100 batu roh dan 50 ribu poin. Perbedaan itu sangat besar. Meskipun dia masih tidak tahu persis kegunaan poin-poin itu, dia bisa menebak bahwa itu adalah semacam mata uang di dalam biara. Selain itu, itu adalah mata uang yang tidak akan pernah terdepresiasi. Tidak heran Tang Wan R akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya mendapatkan posisi murid inti. Perbedaan ini terlalu besar. Dia sekarang merasa lebih menyesal tentang Guisa itu. Dia mengutuk 18 generasi leluhurnya, mengutuk betapa jahatnya dia. Tang Wan R dengan cepat menerima sebuah tas. Di dalamnya ada 100 batu roh yang ditumpuk rapi, cerah dan berkilau. Batu roh sangat langka dan berharga. Mereka harus diberi makan selama ratusan ribu tahun di bawah tanah sebelum mereka dapat mengkristalkan ki spiritual. Jumlah ki spiritual di dalamnya benar-benar mengejutkan. Mereka adalah harta yang tak ternilai harganya di dunia luar. Tang Wan R dengan senang hati memasukkan batu roh itu ke dalam cincinnya. Sebuah reses di medalinya menyala dengan beberapa nomor. Medali itu bukan hanya bukti status, tetapi juga alat yang digunakan untuk menyimpan poin Anda. Itu mirip dengan kartu kristal yang ditemukan di dunia luar. Poin bisa langsung diambil, dimasukkan, ditransfer, del. Selain itu, tidak ada biaya transaksi. Kakak, bisakah saya juga menerima jatah saya? Terima kasih. Long Chen juga dengan sopan menyerahkan medalinya. Wanita itu dengan acuh tak acuh menatapnya. Tempat ini hanya untuk murid inti untuk mendapatkan jatah mereka. Anda harus berbaris di sana. Petik 2 Long Chen menghela nafas pahit. Garis itu praktis tidak ada habisnya. Long Chen berharap mencoba mendapatkan perlakuan khusus dengan Tang Wan R di sisinya. Sayangnya wanita ini bahkan tidak memperhatikannya, sekarang menutup matanya dan beristirahat. Adapun Tang Wan R, dia dengan licik menertawakannya. Long Chen dengan marah memutar matanya. Dia dengan patuh berbaris. Setelah lebih dari 2 jam, Long Chen akhirnya menerima jatahnya sendiri yang sedikit. Dia kemudian mengikuti Tang Wan R turun ke lantai berikutnya. Itu adalah tempat untuk membeli barang. Mereka baru saja mencapai level pertama ketika Long Chen mendengar suara yang dikenalnya, menyebabkan dia tersenyum. Bab 187 mengumpulkan bahan obat. Long E tingkat pertama sangat luas. Setidaknya ada ribuan meter ruang. Ruang terbuka ini terang-benderang, tampak sangat mewah. Long E besar itu seluruhnya dipenuhi dengan konter penjualan. Ada banyak jenis pil obat yang ditawarkan di sini. Tingkat pertama ini sebenarnya adalah ruang pil obat. Ratusan gadis sedang menangani pelanggan sekarang. Sebagian besar pelanggan tersebut adalah pendatang baru juga. Begitu mereka menerima poin, mereka bersiap untuk membelanjakannya. Anda bisa membeli apa saja di dalam biara suantian dengan poin. Tentu saja, itu dengan syarat Anda memiliki cukup poin. Begitu mereka memasuki ruang tunggu, Long Chen melihat sosok yang dikenalnya, Guoran. Dia berada di depan salah satu konter penjualan dan bertanya kepada wanita di dalamnya, berapa harga barang ini. Wanita itu melirik pil obat itu dan dengan acu tak acu berkata, 200 poin. Petik 2. Sial, ada apa dengan harga itu? Guoran sangat terkejut. Dia menunjuk ke pil obat di sampingnya. Bagaimana dengan yang itu? Masih dengan acu tak acu melihat ke arah Guoran, dia membuka tangannya, menggunakan lima jarinya untuk menekankan, lima, sialan. Petik 2. Guoran tercengang. Dia akan mengatakan lebih banyak ketika tawa berdenting terdengar di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa Tang Wan Er menertawakannya dengan Long Chen. Batu, bos, bos faksi, kenapa kamu bisa datang ke sini? Guoran bertanya dengan rasa malu. Jangan panggil aku bos, panggil aku pemimpin faksi. Tang Wan Er jelas tidak menyukai gelar yang tidak canggih itu. Ya pemimpin faksi Wan Er, kata Guoran dengan cepat. Guoran, sudah berapa lama kamu di sini? Bagaimana perasaanmu tentang tempat ini? Tanya Long Chen. Guoran dengan getir berkata, Ah, jangan membicarakannya. Aku sudah berkeliling sini selama empat jam. Semuanya di sini terlalu mahal. Dengan jatah saya, saya hanya bisa membeli beberapa pil sampah. Petik 2. Guoran sebelumnya sudah menerima jatahnya. Dia ingin menghabiskannya, tetapi begitu dia tiba di sini dia tercengang. Dia praktis seorang pengemis yang datang ke toko emas. Beberapa poinnya tidak dapat membeli sesuatu yang baik. Tapi Guoran sangat pintar. Dia pertama kali pergi ke seluruh ruang tunggu, pada dasarnya menanyakan harga setiap pil obat. Dengan melakukan itu, akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang sedang marah. Dengan cara itu dia bisa menghadapi dan tawar-menawar dengan mereka. Tapi pada saat itulah Long Chen dan Tang Wan Er datang. Saya berharap untuk membeli muskel firming pil di sini. Tapi pil itu membutuhkan 650 poin. Aku tidak punya cukup poin, Guoran dengan sedih menjelaskan. Dia baru saja maju ke alam muskel ribert dan auranya masih tidak stabil. Jika dia ingin cepat stabil, pil pengencangan otot harus dimiliki. Pil pengencangan otot sangat cocok untuk mereka yang baru saja menerobos keranah muskel ribert. Itu dapat dengan cepat membantu mereka meningkatkan kekuatan dan mengkonsolidasikan wilayah mereka. Tanpa pil pengencangan otot, dibutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan dunia. Tapi dengan itu, seseorang bisa mengurangi waktu itu secara drastis. Hanya perlu 10 hingga 15 hari untuk benar-benar stabil. Itu menghemat waktu berharga seorang kultifator, dan itu harus dimiliki oleh para pendatang baru. Saya telah tawar-menawar dengan penjual selama setengah hari tetapi mereka tidak mau mengalah. Mereka tidak akan membuatnya sedikitpun lebih murah untuk saya. Ini benar-benar membuatku marah, Guoran berlari dengan marah. Saat dia mengatakan itu, gadis di belakang meja penjualan dengan sedih berkata, Kamu salah. Kami hanya bertugas menjual. Kami tidak memiliki kewenangan untuk memberi Anda diskon. Lagi pula, menurutmu tempat seperti apa ini? Pasar makanan. Anda ingin tawar-menawar. Fakta bahwa tidak ada dari kami yang mengusir Anda setelah Anda menyanyiakan begitu banyak waktu kami di sini sudah cukup memberi Anda wajah yang cukup. Petik 2. Kamu, Guoran cemberut. Maaf, adikku ini sedang dalam mood yang buruk akhir-akhir ini. Biarkan aku menggantikannya untuk meminta maaf. Long Chen tersenyum. Baru kemudian ekspresi gadis itu menjadi sedikit lebih baik. Dia juga tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak marah. Long Chen menarik Guoran yang masih terengah-engah dengan marah. Tang Wan R tertawa, Guoran, akhirnya aku mengerti mengapa kalian berdua menjadi saudara. Kalian berdua pasti orang aneh. Anda ingin menawar harga di sini. Petik 2. Saya hanya melakukan itu untuk menunjukkan ketidakpuasan saya, membiarkan biara mendengarkan pikiran pendatang baru kami. Jatah bulanan bahkan tidak dapat membeli pil pengencangan otot. Bukankah mereka sengaja mempermainkan kita untuk bersenang-senang? Guoran masih tidak bisa menerima ini. Semua peraturan biara memiliki alasan di belakangnya. Karena kalian semua adalah anggota fraksiku, fraksi akan memikirkan beberapa metode. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang semua orang baru saja maju kerana muskel riber, pil pengencangan otot adalah sesuatu yang harus kita beli. Itu juga alasan utama saya datang ke sini. Petik 2. Pada 651 pil dengan 79 orang, kita akan membutuhkan 51.350 poin. Hanya untuk satu pil, kita harus menggunakan setengah dari jatah vaksi. Long Chen agak tidak bisa berkata-kata. Harga biara benar-benar kejam. Tang Wan R menggelengkan kepalanya. Kami tidak memiliki 79 orang, tetapi 100. Petik 2. Oh, bagaimana kita memiliki 100 orang? Tanya Long Chen. Awalnya ada 100 orang, tetapi sekarang hanya 79 yang tersisa. Setiap vaksi dapat memiliki total 100 orang. Bintik-bintik kosong bisa diisi dengan darah segar. Jika tidak, kita akan kalah dalam hal jumlah. Sebentar lagi kalian bisa ikut dengan saya untuk menemukan bakat baru, jelas Tang Wan R. Guoran mengangguk, tetapi Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Melihat sekeliling, matanya tiba-tiba cerah. Ada tempat untuk membeli bahan obat. Guoran mengangguk, ya, 2 per 3 dari ruang tunggu ini dipenuhi oleh semua jenis bahan obat. Sepertiga lainnya diambil pada dasarnya hanya dengan beberapa lusin jenis pil obat. Hati Long Chen bergetar. Berjalan kebagian dengan bahan obat, kami berjalan satu putaran dan menemukan ada lebih dari 10 ribu jenis bahan obat, membuatnya senang. Meskipun dia hanya memindai dengan cepat, dia melihat beberapa bahan yang diperlukan untuk pil aliot. Wan R, apakah kamu percaya padaku? Long Chen dengan serius menatap Tang Wan R. Omong kosong apa itu, tentu saja saya mempercayai Anda. Tang Wan R sedikit terkejut dan bingung. Long Chen tersenyum. Maka itu bagus. Pinjami saya 60 ribu poin dan dalam 3 hari, saya akan memberi Anda 100 pil pengencangan otot. Petik 2. Baik mata Tang Wan R dan Guoran membelalak tak percaya. Guoran tergagap, Bos, kamu tidak memikirkan. Ya, saya akan menyempurnakan muskel firming pil sendiri. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa bahan untuk itu tidak mahal. Bahan-bahan yang bernilai 100 pil hanya lebih dari 8 ribu poin. Jika saya memperbaikinya sendiri, kami akan bisa menghemat banyak poin, kata Long Chen. Tapi, pil pengencangan otot adalah pil obat tingkat 3. Seru Guoran. Saat ini saya masih belum bisa memperbaiki pil obat tingkat 3. Jadi pertama-tama saya harus membeli beberapa bahan lain untuk membantu saya mencapai hal tertentu, dan kemudian saya akan dapat menyempurnakan muskel firming pil, kata Long Chen dengan percaya diri. Pil flamenya saat ini tidak cukup baginya untuk memperbaiki pil obat tingkat ketiga. Tanpa pil flamen yang cukup kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya memurnikan bahan obat, dan karenanya tidak mungkin untuk membentuk pil. Tapi di cincin spasialnya adalah Neidan Flam Salamander. Selama dia menyerap itu, dia akan memiliki api binatang peringkat ketiga. Kemudian menambahkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan kispiritual yang melimpah di bintang Feng Funya, tidak masalah baginya untuk memperbaiki pil obat tingkat 3 meskipun dia tidak maju ke alam muskel ribert. Selanjutnya, Long Chen melihat bahwa pil pengencangan otot yang ditawarkan di sini semuanya hanya kelas menengah, bukan kelas tinggi. Pil pengencangan otot seperti itu tidak terlalu bagus. Diperlukan setidaknya 15 hari untuk menstabilkan wilayah mereka dengan pil semacam itu. Tapi tujuan Long Chen adalah pil pengencangan otot bermutu tinggi. Pil semacam itu dapat memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menstabilkan dunia mereka hanya dalam 7 hingga 10 hari. Itu akan memungkinkan mereka semua menghemat waktu berhari-hari. Dengan persaingan ketat di biara, waktu adalah uang. Setiap hari ekstra yang mereka kembangkan adalah bagian kekuatan lain yang dapat mereka lawan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jadi tidak hanya itu akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi setiap orang, tetapi juga akan menghemat banyak poin bagi mereka. Dengan menyimpan poin itu, Long Chen bisa membeli bahan untuk darah esensi 10 ribu binatang. Kemudian dia nanti bisa pergi keluar untuk berburu magical beast dan membuat darah esensi 10 ribu binatang, memungkinkan dia untuk dengan cepat memajukan basis budidayanya. Pertarungannya dengan saudara magang senior Wu telah memberi Long Chen rasa bahaya yang ekstrim. Beruntung Tu Fang datang sebelum Wu Qi melepaskan serangan terakhirnya. Jika dia tidak muncul, Long Chen harus memanggil armor pertempuran Feng Fu-nya untuk menerima pukulan itu. Armor pertempuran Feng Fu adalah kartu truf terakhirnya. Tapi sejak awal, Wu Qi tidak menggunakan keterampilan pertempuran apapun dan hanya menggunakan basis budidaya kelahiran kembali otot untuk menekan Long Chen. Long Chen tahu bahwa dalam pertarungan sejati, dia tidak akan cocok dengan Wu Qi. Selanjutnya, dia juga merasakan bahaya dari Tetua Sun itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tetua Sun akan menargetkannya, dia pasti tidak bisa ceroboh. Dia pasti tidak bisa mempercayakan hidupnya pada biara. Jika dia ingin mengendalikan hidupnya sendiri, dia membutuhkan kekuatan tinggi yang sesuai. Jadi dia sangat membutuhkan untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak memiliki formula pil untuk pil pengencangan otot di sini, tetapi dalam ingatan jiwanya ada formula yang lebih baik yang juga bisa menstabilkan alam. Efeknya akan lebih baik. Anda bisa memutuskan sendiri. Saya percaya kamu. Tang Wan R tersenyum. Mengambil medalinya, dia menekan beberapa hal dan meletakkannya di atas medali Long Chen. Nomor di atas medali Long Chen segera melonjak. 500 yang asli segera menjadi 100.500. Ini, Long Chen terkejut. Tang Wan R telah memberinya semua poin vaksi. karena saya telah memilih untuk mempercayai Anda, saya akan mempercayai Anda sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa menjadi manajer eksekutif vaksi, tawa Tang Wan R. Memegang medali, perasaan hangat mengalir di dalam dirinya. Dipercayai oleh orang lain sungguh merupakan perasaan yang menyenangkan. Dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Batuk, bos, haruskah saya pergi diam-diam saat ini? Dengan canggung kata Guo Ran. Tang Wan R memerah dan dia berbalik, tapi dia juga tidak mengatakan apapun. Long Chen memelototi Guo Ran, kamu tahu terlalu banyak. Petik 2. Sesuai dengan formula diingatannya, Long Chen dengan cepat menemukan bahan yang dia butuhkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa rumah harta karun biara berisi koleksi yang sangat banyak, setidaknya ratusan kali lebih besar dari Serikat Alkemis. Setelah dia membeli semua yang dia butuhkan untuk pil pengencangan otot serta apa yang dia butuhkan untuk menyerap Nei dan Flame Salamander, lebih dari 30 ribu dari 100 ribu poinnya telah hilang. Saat Long Chen berencana pulang ke rumah untuk memperbaiki Flame Salamanders Nei dan Tang Wan R menariknya kembali. Bab 188 menyerap Nei dan. Tingkat pertama pavilion Suantian dipenuhi dengan bahan obat dan pil. Tetapi tingkat kedua diisi dengan berbagai keterampilan dan teknik pertempuran. Tetapi setelah sampai di tingkat kedua, mereka melihat sebagian besar tidak ada orang. Ada lebih dari 10 saudara magang senior berjubah putih yang menjaga tingkat ini. Rak buku menutupi dinding, setiap rak buku terpisah satu sama lain dan diisi dengan buku tebal rahasia. Di bawah buku tebal ada pengenalan teknik serta harganya. Long Chen tersentak saat melihat harga 76.800. Itu adalah keterampilan pertempuran kelas bumi. Tapi tentu saja keterampilan pertempuran yang dikumpulkan biara Suantian semuanya adalah tingkat pertama, tingkat yang sama sekali berbeda dari tiga gaya perpisahan yang telah dipelajari Long Chen. Tapi meski begitu, harga ini terlalu berlebihan. Tang Wan R juga menggelengkan kepalanya. Tidak heran tidak ada orang di sini. Semuanya terlalu mahal. Dalam keadaan mereka sekarang, tidak ada cara bagi mereka untuk membeli sesuatu yang baik. Poin mereka saat ini harus digunakan untuk meningkatkan kekuatan kolektif vaksi. Mereka tidak bisa begitu saja menyianyikan semuanya pada satu orang. Jika mereka melakukannya, maka vaksi mereka akan kehilangan kekuatan dibandingkan dengan yang lain. Di kompetisi masa depan mereka, mereka akan tertindas dan akhirnya kalah. Tang Wan R sendiri juga memiliki 50 ribu poin untuk digunakan sendiri. Tetapi bahkan poin sebanyak itu tidak dapat membeli apapun yang dia butuhkan. Akan lebih baik baginya untuk menyimpannya untuk digunakan nanti. Kakak-kakak magang senior yang menjaga tempat ini hanya dengan acuh-ta'acuh melirik mereka tanpa mengatakan apapun. Jelas jenis keterkejutan yang mereka tunjukkan sudah menjadi kejadian umum bagi mereka. Sepertinya kita datang tanpa imbalan, desah Tang Wan R. Mari kita lihat, Long Chen tersenyum. Dia mulai menjelajahi rak buku, menemukan banyak teknik rahasia yang sebagian besar telah mencapai kelas bumi awal. Ada juga beberapa keterampilan pertempuran kelas bumi-kelas menengah, tetapi Long Chen bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Itu karena buku tebal itu memiliki harga ratusan ribu. Long Chen bahkan tidak memperhatikan level battle skill atau tekniknya. Dia hanya melihat harga mereka. Jika hanya 10 ribu, dia akan membaca pengantar. Semua yang harganya lebih rendah hanyalah beberapa teknik atau seni rahasia. Mereka bukanlah keterampilan pertempuran yang sebenarnya, dan kelas mereka juga tidak tinggi meskipun harga mereka masih belum rendah. Tiba-tiba mata Long Chen cerah saat dia berhenti di depan salah satu rak seni pembukaan ruang spiritual. Saya akhirnya menemukannya. Long Chen merayakannya. Dia benar-benar menemukan apa yang dia cari. Membuka ruang spiritual adalah keterampilan dasar di Stamers. Menggunakan kekuatan spiritual mereka, mereka akan membuka ruang khusus untuk menyimpan peralatan rumah tangga mereka sehingga mereka bisa membawanya kemana-mana setiap saat. Tidak ada teknik rahasia seperti itu yang beredar di dunia sekuler. Long Chen telah lama mencari di dalam Phoenix Cry tanpa menemukan apapun. Dan kembali ketika Lu Fang Er mengirim salju kecil kepadanya, dia telah dibatasi oleh aturan sekte dan tidak bisa memberinya warisan sejati. Dan Long Chen tidak dapat mempelajari teknik ini sampai hari ini. Dengan kekuatan spiritual Long Chen, dia sudah lama bisa membuka ruang spiritual. Begitu dia melakukannya, dia akan bisa menjaga Little Snow di sisinya tanpa ada yang bisa membantah. Harganya 63.000 poin. Long Chen benar-benar ingin meludah dengan kebencian di tanah dengan harga itu. Ini adalah teknik level awal yang hanya untuk Beast Tamers, tapi itu sudah sangat mahal. Dia pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat harga yang begitu memalukan. Tang Wan Er melihatnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya pada Long Chen, kamu ingin mempelajari ini? Long Chen mengangguk, yuk. Petik 2. Tang Wan Er tersenyum, kalau begitu silakan. Kami masih memiliki cukup poin. Saya masih belum menyentuh saya sendiri. Petik 2. Terima kasih. Biarkan aku mengurus fraksi surga bumi. Terima kasih Long Chen. Long Chen menggunakan poin vaksi mereka untuk membeli barang-barang pribadi. Tetapi membuka ruang spiritual sangat penting baginya. Begitu dia melakukannya, dia akan memiliki penolong yang kuat di sisinya. Saat itu dia akan memiliki status lain, Beast Tamer. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia bisa memanggil salju kecil untuk bertarung dengannya. Bahkan jika orang cemburu tentang itu, itu tidak berguna. Itu karena tanpa koneksi spiritual ke Magical Beast, mustahil untuk menyerap mereka ke dalam ruang spiritualmu. Dan itulah mengapa Magical Beast murid-murid lain hanya dapat dihitung sebagai tunggangan, sementara Long Chen dan Little Snow memiliki perjanjian house pet di antara mereka. Hanya saja Long Chen tidak menempatkan jejak budak ke Little Snow. Tetapi dengan hubungan spiritual mereka, itu tidak berbeda dengan kontrak. Sekarang semua orang telah maju ke Muscle Rebirth, Long Chen segera menjadi salah satu anggota yang berlevel lebih rendah. Tetapi jika dia membawa salju kecil bersamanya, meskipun dia mungkin tidak melompat ke atas, dia pasti tidak akan ditindas oleh siapapun. Aku benar-benar tidak terbiasa denganmu bersikap begitu sopan. Bagaimanapun, Anda adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fraksi surga bumi. Jika kekuatan fraksi surga bumi kita akhirnya jatuh, he he, aku akan menyalahkanmu, tawa Tang Wan Er. Jangan khawatir bos, Long Chen akan melakukan yang terbaik. Long Chen melakukan tindakan hormat yang luar biasa. Tang Wan Er hanya mengetuknya sedikit untuk menegurnya. Pindahlah dari keanehanmu. Petik 2. Pada titik ini seseorang berjalan ke arah mereka. Dia mengingatkan Long Chen, benda ini tidak terlalu berguna. Anda yakin ingin membeli ini? Petik 2. Jika Anda tahu itu tidak berguna, lalu mengapa begitu mahal? Tetapi Long Chen tahu bahwa saudara magang senior ini tidak ada hubungannya dengan harga. Long Chen mengangguk, aku harus merepotkan saudara magang senior. Petik 2. Orang itu mengambil medali Long Chen. Melihat poinnya turun tajam, jantung Long Chen meneteskan darah. Mengambil kembali medalinya, orang itu membuka rak dan mengeluarkan tablet Giyok dari bawah buku besar itu. Menyerahkannya pada Long Chen, dia berkata, ini adalah tablet roh Giyok. Di dalamnya ada informasi dari buku besar itu. Isinya hanya akan bertahan di batu Giyok selama 3 hari. Jika Anda masih belum mempelajarinya setelah 3 hari, Anda bisa mendapatkan yang baru di sini sekali lagi. Tetapi jika Anda gagal mempelajarinya 2 kali, maka Anda tidak akan mendapatkan bantuan lebih lanjut. Petik 2. Long Chen mengangguk, jika Anda benar-benar tidak bisa mempelajarinya setelah 2 kali mencoba, maka Anda benar-benar tidak berguna. Dia menduga kesempatan kedua kemungkinan besar hanya bagi mereka yang kehilangan atau merusak tablet. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka bertiga tidak membuang waktu lagi di sana. Melihat hal-hal yang mereka inginkan tetapi tidak mampu membelinya adalah semacam siksaan. Meskipun Tang Wan Er belum menyentuh poin pribadinya, sebagai pemimpin, dia setidaknya harus menyimpan sejumlah tabungan sebagai cadangan. Poin vaksi pada dasarnya semuanya telah digunakan oleh Long Chen. Tang Wan Er bahkan tidak berani melihat hal lain karena takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mereka bertiga keluar dari pavilion Suantian, Tang Wan Er memberitahu Long Chen, kita akan mencari bakat baru untuk mengimbangi jumlahnya. Saat ini vaksi kami memiliki 79 anggota, jadi kami bisa mendapatkan 21 lagi. Kita harus mendapatkan elite top. Selama persidangan, ada banyak orang yang belum bergabung dengan vaksi manapun yang berhasil lolos. Kebanyakan dari mereka hanya murid luar dengan hanya beberapa murid batin yang langka. Tetapi bahkan 21 murid luar akan dapat meningkatkan kekuatan kita. Petik 2 Long Chen berkata, kamu dan Guoran dapatkan lebih banyak orang. Saya harus buru-buru dan bersiap untuk memperbaiki pil obat. Kita tidak bisa menghentikan masalah peningkatan kekuatan semua orang. Juga, ketika Anda mendapatkan anggota baru, itu bukanlah kekuatan yang penting. Ketekunan dan tekad adalah hal terpenting. Juga, mereka pasti setia. Dan juga, jika kamu akhirnya menemukan seseorang seane Guoran, jangan biarkan dia bergabung. Hanya memiliki satu orang seperti itu di vaksi kita sudah cukup. Petik 2 Guoran tidak bisa berkata-kata sementara Tang Wan Er tertawa. Dia membawa Guoran ke Alun-Alun Suantian. Disanalah mayoritas orang yang belum bergabung dengan vaksi berada. Long Chen langsung kembali ke Gua Abadi. Melihat King Yu hadir, dia menyuruhnya pergi ke Alun-Alun juga untuk membantu merekrut orang. Bagaimanapun, rekrutan itu akan menjadi rekan abadi mereka, jadi sangat penting untuk memilih dengan benar. Memiliki lebih banyak orang yang membantu perekrutan akan menjadi yang terbaik. Setelah King Yu pergi, Long Chen mengeluarkan tungku pilnya serta tumpukan besar bahan obat. Mengulurkan tangannya, nyala api merah menyala. Sudah lama sejak saya mengolah pil, sebaiknya saya tidak mengacaukan. Saya hanya punya satu set bahan. Petik 2 Begitu dia selesai menghangatkan tungku, dia meningkatkan kekuatan apinya, mulai perlahan-lahan menempatkan bahan obat di tungku pil. Yang membuat Long Chen senang adalah bahwa seni alkimia tampaknya telah tenggelam jauh di dalam tulangnya. Dia sama sekali tidak keluar dari latihan. Dan karena basis kultivasinya telah meningkat, kekuatan spiritualnya juga meningkat, memungkinkan dia untuk memiliki kendali yang lebih besar dari sebelumnya. Dua jam kemudian, dia membuka tutupnya dan melihat pil obat seukuran lengkeng. Pil obat itu tidak berkilau. Itu tampak seperti bola tembaga tua yang berkarat. Tapi Long Chen tersenyum. Kualitas Fire Gathering Pil ini tidak buruk. Petik 2 Menyingkirkan Fire Gathering Pil, dia sekali lagi mulai memurnikan bahan obat. Tapi kali ini dia tidak memurnikan pil, tapi sejenis cairan obat. Cairan obat itu berwarna merah seperti darah dan anehnya kental. Hanya sekali cairan itu berubah warna tiga kali, Long Chen menghentikan apinya. Setelah cairan obat ditungku pilnya mendingin, Long Chen mengeluarkan flame salamanders neidan dan dengan lembut mulai meneteskan cairan itu ke neidan. Neidan yang berbentuk telur mulai menyerap cairan obat dengan gila-gilaan. Warna putih aslinya mulai menggelap menjadi merah darah. Saat warna neidan berubah, panas mengerikan mulai beredar di dalamnya. Pada saat semua cairan obat telah diserap, neidan menjadi sangat cerah. Fluktuasi yang datang dari dalamnya sangat kuat, seperti gunung berapi yang hampir meletus. Oke, energi atribut api telah diaktifkan sepenuhnya. Kuharap aku bisa menyerap kekuatan rahasia di dalamnya juga. Petik 2 Long Chen ragu-ragu sejenak, dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan gua abadi. Menutup pintu, dia bergegas ke belakang gunung. Menemukan tempat terpencil, dia mengeluarkan neidan dan menelan fire gathering pil yang baru saja dia perbaiki. Begitu pil obat itu masuk ke perutnya, segera larut. Panas ringan mengalir melalui meridiannya. Long Chen melihat ke dalam dirinya dan melihat meridiannya telah dilapisi dengan lapisan emas. Itu adalah membran pelindung untuk bagian dalam meridiannya. Itulah mengapa Long Chen tidak pernah menyerap neidan api salamander sampai saat ini. Bahkan seseorang sekuat dia tidak berani menyerapnya tanpa bantuan pil obat ini. Neidan flame salamander yang energinya hampir tidak digunakan sama sekali berisi api yang bisa melukai meridiannya. Itu adalah api binatang buas peringkat ketiga, dan itu juga nomor 97 pada peringkat api binatang. Long Chen tidak berani ceroboh. Selanjutnya, apa yang diinginkan Long Chen bukan hanya api binatang itu. Dia menginginkan sesuatu yang bahkan lebih kuat dari api binatang biasa. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menyesuaikan dirinya ke kondisi puncaknya. Menempatkan tangannya di atas neidan flame salamander, dia mulai mengedarkan kis spiritualnya, menyerap energi kekerasan di dalam neidan. Bab 189 Api Biru Salamander Arus lava yang terbakar praktis dengan cepat mengalir dari tangannya ke meridiannya. Ledakan Ketika arus itu memasuki meridiannya, itu seperti air asin bertemu dengan air tawar, menyebabkan gelombang besar yang membuatnya kesakitan. Dia terus mengontrol kecepatan aliran energi ke dalam dirinya. Jika dia membiarkan energi menakutkan itu langsung membanjiri tubuhnya, meridiannya akan segera meledak. Bintang Feng Fu miliknya dengan cepat beredar, dan kis spiritualnya yang sangat besar mengalir keluar. Itu mengontrol kecepatan di mana energi neidan mengalir ke tubuhnya. Dia harus membiarkan meridiannya secara bertahap terbiasa dengan panas yang hebat itu. Neidan adalah tempat di mana semua energi flame salamander telah disimpan selama masa pakainya. Jika neidan meledak, energi menakutkan itu akan dapat segera memusnahkan beberapa magical beast peringkat 3. Dan meskipun kecepatan penyerapannya lambat, Longchen masih merasa sakitnya sulit untuk ditahan. Panas yang menakutkan itu terus-menerus memanggang meridiannya. Ada juga Qi yang keras yang terus-menerus beredar. Qi itu memiliki keinginan destruktif naluriah yang ingin membakar segalanya. Untung Longchen telah membuat persiapan yang cukup. Dengan fire gathering pill, dia memiliki lapisan perlindungan di atas meridiannya yang mencegah energi itu melukai mereka. Dia juga merayakan bahwa dia baru saja maju ke panggung surga ketujuh, membiarkan meridiannya tumbuh lebih kuat. Kalau tidak, bahkan dengan perlindungan fire gathering pill, dia mungkin sudah gagal. Semua hal sulit pada awalnya. Tetapi begitu Anda berhasil melewati awal, sisanya akan relatif lebih mudah. Longchen terus menyerap energi Neidan. Ada jumlah energi yang luar biasa di dalamnya, dan Longchen tidak berani meningkatkan kecepatan penyerapannya, jadi butuh enam jam penuh baginya untuk menyerapnya sepenuhnya. Pada saat semua energi itu diserap, nyala api binatang asli di dalam Neidan juga telah menghilang. Semua energi yang dulu ada di dalam Neidan sekarang berada di dalam meridian Longchen. Pada kenyataannya, energi itu adalah Flame Salamander Skor Flame. Flame Salamander sangat kuat, kemungkinan besar bahkan di luar imajinasi Longchen. Jika Flame Salamander tidak dilemahkan sejak lahir saat itu, dia benar-benar akan dikacaukan. Sekarang Flame Salamander Skor Flame melonjak di dalam meridian Longchen. Kekuatan spiritual Longchen perlahan menghapus sifat mengamuknya. Untunglah Core Flame 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 Salamander tidak benar-benar memiliki kesadaran. Dengan menggunakan metode yang lembut dan tersembunyi, dia berhasil dengan mudah menghapus keinginan yang merusak itu tanpa mengkhawatirkan reaksi balasan. Setelah keinginan Core Flame telah dihapus, Longchen menarik napas dalam-dalam. Sekarang adalah ujian sesungguhnya. Mengembun. Energi melonjak keluar dari bintang Feng Funya, masuk kejangkauan terjauh dari meridiannya dan mendorong api binatang ke tengah. Setelah kehilangan kemauannya, api binatang itu mengikuti energinya yang melonjak menuju dantiannya. Ledakan, semua api binatang yang tersebar bertabrakan bersama. Longchen batuk darah, wajahnya benar-benar pucat. Sial, aku gagal. Aku hanya tahu keberuntunganku adalah omong kosong. Petik 2. Longchen terengah-engah. Upaya itu barusan telah membuatnya lelah. Sayangnya, dia gagal mencapai apa yang diinginkannya. Meskipun saya gagal, saya melihat sekilas rune. Artinya masih ada peluang. Petik 2. Longchen ingin menggunakan tabrakan sengit dari api binatang untuk mendapatkan rune flame salamander sendiri. Sebagai Magical Beast atribut api yang api binatangnya menduduki peringkat 97 pada peringkat api binatang, ia memiliki warisan garis keturunannya sendiri. Neidan dari Magical Beast mengandung kekuatan rahasia. Tapi rune semacam itu tidak bisa digunakan oleh manusia. Longchen berharap api binatang bertabrakan di dalam tubuhnya. Selama ledakan kacau itu, dia akan bisa meraih kekuatan rahasia. Itu hanya mungkin karena Neidan yang berhasil dia dapatkan hampir tidak kehilangan energinya saat itu. Selama Longchen menyebabkan energinya meletus, dia bisa melihat rune itu. Pil pengumpulan api yang dia konsumsi tidak hanya memiliki tujuan untuk melindungi meridiannya. Kemampuan utamanya adalah mengumpulkan setiap sedikit energi api bersama. Jika orang lain melakukan ini, dan Tian mereka akan meledak. Tapi Longchen tidak perlu khawatir tentang itu karena dan Tiannya kosong. Lagi. Ledakan. 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 Dia batuk darah dari waktu ke waktu. Dia merasa tubuhnya hampir roboh. Tapi ada satu hal yang membuatnya bisa melanjutkan. Itu karena setiap kali dia bertabrakan dengan api binatang, dia melihat rune menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Namun, rune itu hanya akan muncul dalam waktu singkat. Momen itu tidak cukup lama baginya untuk mengendalikannya. Ledakan. Tunggu sebentar. Af. Aku gagal lagi. Petik dua. Dengan ledakan lain, rune itu muncul lagi. Kali ini dengan sangat jelas. Longchen berusaha menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghubungkan ke rune itu, tetapi energi nyala api tersebar terlalu cepat, menyebabkan rune itu juga menghilang. Af. Aku butuh istirahat. Longchen benar-benar kelelahan. Batuk seteguk darah bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, tetapi mendorong nyala api ke dalam benturan besar sangat menghabiskan kekuatan spiritualnya. Itu terutama benar pada saat tabrakan. Dia akan menggunakan 10 kali kekuatan spiritual dalam upaya untuk menghubungkan ke rune itu ketika muncul. Dia sudah mencoba ini lebih dari 10 kali. Meskipun tubuhnya bisa melanjutkan, jiwanya tidak. Dia mengalami sakit kepala yang luar biasa sekarang. Dengan cepat mengonsumsi pil penstabil roh, dia fokus untuk memulihkan energi spiritualnya. Dua jam kemudian, setidaknya sebagian dari kekuatan spiritualnya telah pulih. Kali ini saya pasti akan berhasil. Meskipun setiap kali dia gagal, dia telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Dia jauh lebih yakin pada dirinya sendiri daripada di awal. Sekali lagi mendorong api binatang yang tersebar di meridiannya menuju dantiannya, kali ini dia menggunakan intensitas beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. BOOOM Ketika api binatang bertabrakan di dalam dantiannya, energi menakutkan meledak keluar. Sebuah rune segera muncul di dalam kobaran api yang ganas itu. Cepat, cepat, kesini. Bas. Tiba-tiba pikirannya bergetar. Fluktuasi aneh datang dari rohnya. Sebuah jejak muncul di bagian terdalam jiwanya. Saya berhasil. Longchen membuka matanya, mengulurkan tangannya, nyala api biru naik. Meski panjangnya hanya satu kaki, panas yang mengerikan itu menyebabkan semua rumput di sekitarnya yang berjarak tiga meter di sekitarnya mengering. Longchen perlahan menutup matanya. Menarik nafas dalam-dalam, fluktuasi datang dari kedalaman jiwanya. Dia sekali lagi membuka matanya. Ledakan. Api di tangannya berdenyut dan tanda yang jelas muncul di nyala api. Saat rune itu muncul, rumput di sekitarnya segera menjadi abu. Segala sesuatu di sekitarnya di area seluas puluhan meter sekarang menjadi hitam hangus. Haha, aku berhasil, aku. Dunia tiba-tiba berputar di sekelilingnya. Kelelahan memukulnya, dan dia segera pingsan. Ketika dia sekali lagi bangun, dia sedang berbaring di tempat tidur. Kamu akhirnya bangun. Apa sih yang kamu lakukan? Anda tertutup abu hitam ketika saya menemukan Anda. Tang Wan R berjalan dengan handuk basah. Hei hei, saya sedang melakukan eksperimen besar. Longchen sangat senang. Kamu hampir membakar dirimu sendiri sampai mati. Jangan bilang kamu sedang bereksperimen dengan barbecue. Tertawa Tang Wan R bergerak untuk mengusap wajahnya. Longchen ketakutan dan buru-buru mengambil handuk. Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Aku benar-benar akan malu merepotkan pemimpin fraksi dengan hal seperti itu. Petik 2 Tang Wan R sedikit memerah. Dia mendengus, kamu juga merasa malu. Saat kami menggendongmu kembali, kamu seperti pengemis kecil. Jika bukan karena aku dan saudari King Yu, apa menurutmu kau akan begitu bersih? Petik 2 Longchen terkejut, menyadari pakaiannya telah diganti. Dia buru-buru memeriksa pakaiannya, langsung merasa lega saat melihat pakaian aslinya ada di bawahnya. Ada apa dengan ekspresi itu? Tang Wan R mencubit sikunya. Ekspresinya sangat menyebalkan. Wan R, kamu menindas Longchen lagi. Saat ini King Yu berjalan. Dia baru saja melihat pemandangan Longchen meringis kesakitan. Saudari King Yu, mengapa kamu selalu memihaknya? Dia jelas-jelas yang menindasku. Tang Wan R merasa agak dia niaya. Dia juga mendesah dalam. Mengapa keberuntungan ini selalu begitu baik? Kapanpun dia mendapat keuntungan, King Yu akan selalu segera muncul. Longchen tertawa nakal, Sister King Yu, kamu salah paham. Saya hanya bercanda dengan Wan R. Petik 2 Tang Wan R melirik Longchen dengan sedikit lega. Setidaknya bocah ini tahu bagaimana cara berbicara. Benar, jam berapa sekarang? Ini bukan jam berapa, tapi hari apa? Anda tertidur selama dua hari. Ini sore hari ketiga, jawab Tang Wan R. Apa? Aku tidur selama dua hari. Longchen kaget. Dia buru-buru melompat dari tempat tidur. Wan R dan saudari King Yu, tutup pintu dan aktifkan formasi batu roh secara maksimal. Petik 2 Apa yang kamu rencanakan? Tang Wan R berkata dengan hampa. Jangan tanya, lakukan saja. Longchen berjalan ke ruang tunggu dan mengatur semua bahan obat yang telah dia beli serta tunggu pilnya. Tang Wan R dan King Yu mengikuti instruksi Longchen, menutup pintu batu dan mengaktifkan formasi batu roh secara maksimal. Biasanya pintu hanya dibiarkan terbuka saat tidak bercocok tanam untuk mencegah pemborosan. Formasi batu roh juga biasanya tetap tidak aktif. Itu untuk memperpanjang umur batu roh. Jika formasi batu roh kamar mereka diaktifkan ke tingkat maksimum, 8 batu roh hanya akan memiliki energi yang cukup untuk bertahan selama 6 jam. Jika mereka menghitungnya seperti itu, Tang Wan R hanya memiliki cukup batu roh untuk penggunaan setengah bulan. Jadi mereka menabung sebanyak mungkin. Ketika mereka mengaktifkan formasi batu roh, ki spiritual yang sangat besar dari batu roh mulai dilepaskan dengan cepat. Seluruh gua abadi segera diisi dengan ki spiritual yang padat. Longchen, apakah kamu berencana untuk memurnikan pil? King Yu agak bingung. Ya, Longchen mengangguk saat dia mengkonfirmasi semua bahan obat. Dia memesan ramuan obat ke dalam urutan yang ditetapkan. Dengan begitu akan lebih nyaman saat dia memurnikan dan dia tidak perlu khawatir tentang mengambil bahan obat yang salah. Lalu haruskah kita pergi? Tanya Tang Wan R. Meskipun dia tidak tahu alkimia, semua alkemis yang dia kenal tidak pernah membiarkan siapapun mengganggu mereka saat memurnikan. Tidak, sebenarnya, aku butuh bantuanmu sebentar lagi, kata Longchen sambil tertawa. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Api biru naik dari telapak tangannya, menerangi seluruh gua abadi. Sudah waktunya untuk menguji hasil panennya. Dia berharap itu tidak mengecewakannya. Bab 190 memperbaiki pil pengencangan otot. Ketika api biru naik dari telapak tangan Longchen, seluruh gua abadi menyala dengan indah dan hangat. Nyala api yang indah. Tang Wan R. tersihir oleh nyala api itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat nyala api yang begitu indah. Itu tampak seperti bola air yang menyala-nyala. Longchen tersenyum sedikit. Setelah dia menguasai rune api binatang itu, kendalinya atas itu telah meningkat pesat. Dia bisa mengendalikannya dengan lancar hanya dengan pikiran dan tidak perlu menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Api binatang flame leopard sebelumnya yang dia gunakan sebelumnya mengharuskan dia untuk menggunakan kekuatan spiritualnya agar tetap ditekan. Itu seperti hewan yang tidak patuh. Jika dia tidak menahannya, itu akan menyerangnya. Tapi sekarang dia mengendalikan rune api binatang barunya, api binatang itu sekarang pada dasarnya menerima Longchen sebagai tuannya dan tidak akan menolaknya sama sekali. Adapun kendalinya atas kekuatan dan ritme nyala api, secara alami sekarang sepenuhnya mulus dan tanpa tenaga. Longchen bahkan sedikit memuji dirinya sendiri. Prestasi gila semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang jenius. Jika ide gila itu terbayar maka itu membuat orang itu jenius. Tapi jika gagal, mereka akan disebut orang gila. Jadi di dunia ini, orang jenius dan orang gila semuanya dipotong dari kain yang sama. Mereka hanya dibedakan oleh keberuntungan mereka. Tang Wan R dan King Yu memperhatikan dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang mengolah pil. Itu karena alkemis tidak suka ada orang lain di sekitar mereka saat pemurnian. Salah satu alasannya adalah karena mereka takut diganggu, tetapi yang lainnya adalah karena mereka takut orang lain secara diam-diam mempelajari teknik mereka. Long Chen tentu saja tidak peduli sama sekali tentang yang terakhir itu. Dia benar-benar fokus, perlahan memperingatkan tungku. Itu adalah langkah yang sangat mendasar. Jika tungku tidak dipanaskan secara bertahap, pada saat-saat terakhir ada bahaya ledakan tungku. Memanaskan lebih dulu juga akan memperpanjang umur tungku pil. Setelah suhu tungku pil naik ke tingkat yang tepat, Long Chen mulai memasukkan pil obat. Mengontrol nyala api, dia memurnikan esensi murni mereka. Bagian ini sangat bergantung pada skill. Kekuatan nyala api harus tepat, dan sang alkemis juga harus berpengalaman dan berpengetahuan tentang panas yang dibutuhkan oleh bahan obat. Jika apinya terlalu lemah, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki. Tetapi yang lebih penting, sebagian dari esensi akan hilang karena waktu yang diperpanjang itu. Dan tentu saja jika apinya terlalu kuat dan melampaui batas panas bahan obat, itu akan segera berubah menjadi abu dan pekerjaan Anda tidak akan sia-sia. Tapi semua itu bukan apa-apa bagi Long Chen yang memiliki ingatan Dewa Pil. Ketika sampai pada pengetahuan tentang suhu kritis bahan obat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang melampaui dia. Sekarang setelah dia mengendalikan rune api monster flame salamander, api biru ini tidak berbeda sama sekali dengan core flame miliknya. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa mengendalikannya hingga ke detail terbaik. Kecepatan pemurniannya sangat cepat. Setelah memurnikan beberapa bahan obat menjadi bubuk, dia memberitahu Tang Wan Er dan King Yu untuk mengambil selembar kertas kaca bersih dan meletakkan bubuk obat di atasnya. Begitu mereka mendingin, dia memberi mereka proporsi tertentu untuk membaginya dan membungkusnya. Saat mereka dengan hati-hati mengikuti instruksinya, dia menyempurnakan set bahan obat kedua. Mereka baru saja menyelesaikan tugasnya saat dia selesai menyempurnakan set kedua. Dia meminta mereka untuk memisahkan bahan obat ini dari yang lain dan membungkusnya juga. Ini berulang tujuh kali sebelum Long Chen selesai memurnikan semua bahan obat. Long Chen masih baik-baik saja, tapi sebenarnya Tang Wan Er dan King Yu yang berkeringat. Itu karena mereka terlalu gugup. Bagaimanapun, ini adalah pil obat, dan kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan. Jadi mereka harus sangat berhati-hati dan teliti. Oke, saya sudah menyelesaikan bagian penyempurnaan. Sekarang ada tujuh set bubuk obat. Tuang setiap set ke dalam tungkupil sesuai dengan urutan prosesnya. Adapun waktunya, tunggu sinyal saya. Saya akan melanjutkan, kata Long Chen. Tunggu sebentar Long Chen. Seru Tang Wan Er. Apa? Aku terlalu gugup, kata Tang Wan Er dengan rasa malu. Dia takut melakukan kesalahan. Long Chen tertawa, apa yang kamu khawatirkan? Bahkan jika gagal, itu akan menjadi tanggung jawab saya. Perlakukan saja seperti Anda bermain rumah sebagai seorang anak. Petik 2. Mendengar Long Chen tertawa, Tang Wan Er sedikit rileks. Melihat bola kecil obat di tangannya, dia melihat itu benar-benar seperti bola pasir kecil yang biasa dia mainkan. Nyala api muncul di tangannya. Panas yang mengerikan melonjak keluar saat dia meletakkannya ke dalam tungkupilnya. Saya mulai. Lepaskan bundel pertama. Petik 2. Tang Wan Er menganggup dan dengan hati-hati menuangkan bubuk obat ke dalam tungkupil. Saat energi api Long Chen beredar, bubuk itu mulai menyatu, menjadi entitas cair yang utuh. Itu sangat mistis. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa, bubuk, itu sebenarnya bukan bubuk, tetapi esensi dari bahan obat. Long Chen sepenuhnya fokus pada tungkupil. Dia sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba memperbaiki pil obat tingkat ketiga. Meskipun dia tahu formula pilnya, dia tidak punya pengalaman di dalamnya. Dia tidak bisa sedikitpun ceroboh. Penggarap pil yang lebih kuat tidak bisa menjaga tingkat keberhasilan 100%, apalagi Long Chen yang menyempurnakannya untuk pertama kalinya. Melihat Long Chen yang benar-benar fokus, Tang Wan R sedikit tersihir. Long Chen ini sangat menarik. Dia jauh lebih dapat diandalkan dan mantap daripada biasanya ketika dia adalah nakal. Lanjut, petik 2. Suara ringan Long Chen membuat Tang Wan R ketakutan. Pikirannya melayang pergi. Untungnya ada King Yu di sisi yang telah disiapkan. Dia dengan cepat melepaskan set kedua dari bubuk obat ke dalam tungkupil. Tang Wan R tersipu, menatap King Yu dengan meminta maaf. Tapi King Yu hanya mengedipkan mata padanya tanpa sedikitpun teguran. Sekarang wajahnya menjadi lebih merah. Dengan tergesa-gesa menghilangkan pikirannya yang mengganggu, dia fokus sepenuhnya pada tungkupil Long Chen, bahkan tidak berani untuk melihat wajah Long Chen. Alasan utama Long Chen membiarkan Tang Wan R dan King Yu tetap di belakang adalah karena dia ingin fokus sepenuhnya untuk mengendalikan apinya dan melacak perubahan pada bubuk obat. Jika dia harus menempatkan ramuan obatnya sendiri, itu akan memecah perhatiannya. Saat meramu pil obat, kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kegagalan. Pil obat ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan nasib seluruh golongan. Dia pasti tidak bisa membuat kesalahan. Dia telah menggunakan poin vaksi untuk penggunaannya sendiri, yang pasti dia minta maaf. Dia harus berhasil dalam kehalusannya. Waktu berlalu tanpa disadari. Dua jam kemudian, ketujuh set bubuk obat telah dilemparkan ke tungkupil. Long Chen sudah menyegel tungku dan mulai meningkatkan kekuatan nyala api. Api biru berputar dan menari. Sebuah rune yang samar-samar terlihat di dalamnya. Suhu ruangan mulai naik dengan cepat. Tang Wan Er dan King Yu sepertinya tidak merasakan panas yang menakutkan itu, melihat bibit api biru di tangan Long Chen dengan kaget. Sajak. Tang Wan Er adalah yang paling terkejut. Sebelumnya dia telah membiarkan Long Chen memeriksa runenya sendiri, dan dia juga melihat dia mencoba memanggil runenya sendiri. Sayangnya dia gagal. Saat itu dia mengira Long Chen hanya mencoba ide gila. Dia benar-benar orang gila, tanpa warisan garis keturunan, bagaimana mungkin dia bisa memadatkan rune. Tapi sekarang pil flame di tangannya telah berubah warna dan sebuah rune telah muncul di dalamnya. Meskipun rune itu tidak terlalu jelas, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan rahasia. Sebagai seseorang yang juga memiliki kekuatan rahasia sendiri, Tang Wan Er tahu bahwa itu tidak jelas karena Long Chen tidak mengaktifkan rune dengan kekuatan penuh, bukan karena dia tidak memiliki kendali yang cukup untuk itu. Dan justru karena dia mengerti bahwa dia sangat terkejut. Dia praktis tidak bisa mempercayainya. Dia sepertinya tidak ingat siapapun dalam sejarah pernah melakukan seperti yang dia lakukan. Bagaimana itu? Tidakkah menurutmu rasanya akan cukup enak jika aku menggunakan nyala api seperti itu untuk memasak ikan? Meskipun Long Chen mengobrol dengan ringan, dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri. Dari mana kamu mendapatkan nyala api ini? Tanya Tang Wan Er. Saya mencurinya. Petik 2. Long Chen tahu bahwa situasi di dalam tungkupil sudah stabil. Dia tidak lagi perlu terlalu fokus padanya. Tang Wan Er menatapnya. Dia tahu orang ini hampir tidak mengatakan satu atau dua kebenaran dalam omong kosongnya. Tapi dia juga tahu dia tidak perlu sampai ke dasar ini. Bagaimanapun, teknik yang kuat adalah ukuran pelestarian kehidupan para pembudidaya. Para pembudidaya tidak akan begitu saja meminta teknik dari orang lain. Itu benar-benar tabu. Dia tahu dia memiliki beberapa kekhawatiran tentang nyala api ini, jadi dia baru saja akan memberitahunya dari mana dia mendapatkan nyala api ini ketika tungku mulai bergetar hebat. Pilnya akan kental. Long Chen perlahan meningkatkan kekuatan apinya, dan tangan kanannya menutupi tutupnya. Boom-boom-boom. Energi mengerikan beredar di dalam tungku pil. Rasanya seperti ada badai yang mengamuk di dalamnya. Ini adalah tanda pil akan segera terbentuk. Semua cairan obat telah terkonsentrasi bersama. Di bawah desakan kuat api, itu hampir akan hidup, secara otomatis terpisah menjadi beberapa bola kecil. Setiap bola kecil akan berputar dengan gila di sekitar tungku pil, menyerapki spiritual dari sekitarnya. Ini akan membentuk lapisan luar dengan semua esensi terkumpul di dalamnya. Bentuk mereka pada awalnya tidak sepenuhnya melingkar, tapi setelah mengalami pusaran gila itu, mereka akhirnya menjadi bentuk pil standar. Seluruh proses ini seperti pematangan embryo, sangat ajaib hingga tingkat yang tak terbayangkan, Long Chen menjelaskan kepada mereka berdua ketika dia melihat betapa penasarannya mereka. Meskipun Long Chen tahu semua prinsip pemurnian pil, dia masih memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap alkimia. Itu adalah sejenis teknik surgawi, seni yang dapat mengubah sesuatu yang sampah menjadi sesuatu yang ajaib. Ledakan Setelah ledakan hebat terakhir, Tungku kembali tenang. Long Chen mengangkat tutup Tungku. Aroma pil kental memenuhi gua abadi. Sembilan pil obat mirip mutiara tergeletak di dalam Tungku. Surga, halo pil, itu adalah pil obat bermutu tinggi, dan lima di antaranya. Seru Tang Wan R. Long Chen juga tidak mengharapkan ini. Bagaimanapun, ini adalah upaya pertamanya dalam hal ini. Awalnya dia berpikir bahwa hanya satu pil obat bermutu tinggi sudah cukup bagus, tetapi sebenarnya ada lima. Setelah beberapa saat, Long Chen menyadari bahwa itu adalah efek dari formasi batu roh. Tampaknya efeknya lebih besar dari yang dia bayangkan. Lihat Long Chen, ada lima pil pengencangan otot tingkat tinggi dan sisanya semua memiliki garis pil, menandainya sebagai tingkat menengah. Kamu benar-benar Long Chen yang terlalu luar biasa. Tang Wan R. memegang pil obat, senyum gembira muncul di wajahnya. Af, aku benar-benar mulai berkarat. Saya ingat saya bisa menghaluskan pil obat semacam itu dengan mata tertutup, dan semuanya bermutu tinggi. Long Chen mendesah. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tang Wan R. pertama kali terkejut, tapi kemudian dia segera memutar matanya, tidak lagi mengganggu Long Chen. Dia dengan penuh cinta memandangi pil pengencangan otot itu dengan senang hati. Dengan pengalaman itu, Long Chen telah mempelajari semua momen penting untuk mengendalikan apinya. Tungku kedua dimurnikan jauh lebih cepat, hanya membutuhkan seperempat jam. Apa yang menyebabkan Tang Wan R. dan King Yu tercengang adalah kali ini cahaya yang bersinar kali ini bahkan lebih kuat. Sembilan pil obat seperti mutiara sebenarnya semuanya pil pengencangan otot bermutu tinggi. Ketika semua bahan obat telah dimurnikan, Tang Wan R. hanya menatap meja yang berisi lebih dari 110 pil pengencangan otot. Dia praktis menjadi bodoh. Long Chen telah berhasil memurnikan banyak pil obat tanpa istirahat. Meskipun dia mengatakan dia bisa dengan mudah memperbaiki setidaknya 10 ribu dari mereka, dia langsung merangkak ke selimutnya dan tertidur lelap. Setelah Tang Wan R. dan King Yu puli dari keterkejutan mereka, mereka mulai membagikan pil pengencangan otot bermutu tinggi itu. Long Chen baru bangun keesokan harinya. Melihat tablet giyok di tangannya, sosok putih salju besar muncul di benaknya. Saatnya membuka ruang spiritual. Petik 2. selamat menikmati. 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 Terima kasih.